Ada satu program yang... Maaf, aku rekodnya nggak apa-apa ya, nanti buat apa namanya, buat yang biar semuanya jadi lihat. Nggak apa-apa kan direkod, Din? Oke, nggak apa-apa. Jadi, aplikasi Gramedia itu ada satu paket yang kita bayar bulanan, dan kita bisa baca buku sebanyak-banyaknya kita mau. Wow, baru terang itu ya. Iya. Tapi memang bukunya nggak semua, kita bisa. Jadi, buku-buku tertentu mereka masih jual individu. Jadi, nggak masuk di dalam paket itu. Lumayan seru sih itu aplikasinya Gramedia. Karena waktu yang bulan lalu, buku yang bilangan Foo itu kan, siapa sih yang mau beli katanya sampai 60 pound apa? Aduh, kira mahal banget. Mahal banget. Karena kan mungkin dia import ya, atau gimana ya. Jadi, akhirnya nggak ini. Kalau ini, maksudnya kalau ada opsi kayak ini kan lebih bagus. Terus ada teman si di Hong Kong, dia akhirnya minta di, pokoknya dia minta dikirimin 6 bukunya, terus dia bayarinnya. Si Sari, dia mau ikutan juga, tapi dia nggak bisa di malam ini. Ya udah. Apa namanya, dibeliin, dia akan, jadi dia udah baca, dia bilang nggak bisa di malam ini. Mesti gitu. Halo Mbak Sasa. Hai Sasa. Hai. Suaranya belum kedengeran. Iya, suaranya belum ada. Oh, hello, hello. Hai, apa kabar? Baik. Rambut baru, kira? Rambut baru? Oh, enggak. Ini, men. Dek, 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 dek. Oh, i see. Pake turban. Belum cuci rambut, jadi dia umpetin. I see, i see. Pokoknya kalau acak adut, udah ininya modalnya ini si turban. Gitu ya. Aku ngikutin FB kamu, aduh masakan kamu enak-enak ya, pintar masak ya, Mira ya. Suka aja, bukan pintar. Pokoknya lagi kepengen makan apa, bikin gitu. Ini ya, apa karena? Ati juga ikut, Ati. That's nice. Ati's here? Ati is, sebentar lagi. Oh, iya. Indri's here. Dini. Dini juga dari London. Itu Zaza ya. Oh, oke. Hai, Ati. Halo. Nice to see you. Ada Dini juga, Ati. Hai. Halo, Ati. Semi-semi. Hai, apa kabar? Berantakan. Baik. Ati baca yang buku Indonesia-nya apa yang Inggrisnya, Ati? Indonesia dong. Indonesia. Dapat siapa? Dari ini, dari Google, Google Read. Oh, sama. Berarti kayak Dini juga ya. Oke. Murah lagi? Iya. Murah. Cuman 1 pound 69 kalau nggak salah, Din. Oh, Ati laki dapetnya segitu. Kayaknya harganya bisa berubah-ubah deh kayaknya, Ati. Gue merah banget dapetnya. Iya. Yang gue dapet tuh, lupa deh kira-kira berapa sih. Tapi bedanya nggak banyak kok. Cuman beda kira-kira 1 pound, 2 pound gitu lah. Kalau aplikasi Gramedia malah lebih mahal. Kalau dipaunin jadi kira-kira hampir 5 pound gitu. Tapi kalau nggak salah, kalau Gramedia, lu bayar 1 kali untuk banyak buku deh. Iya, ada 2 program mereka. Ada yang paket, bayar sekali untuk semua buku, bayar per bulan untuk banyak buku, dan ada yang per buku dijualnya. Kita mau mulai aja, Mir, diskusi antara kita dulu, Mirah. Iya, mulai aja ya. Udah lumayan nih, sambil menunggu yang lain. Oke, kita mulai. Kebetulan saya bergiliran untuk jadi moderator untuk malam ini. Jadi kita membahas entrok. Entrok ternyata BH ya, baru tahu bahwa ternyata ini. Tapi, is it a word? Atau memang hanya karangan aja ya? I was wondering, entrok ini apakah memang ada yang tahu bahwa ini istilah? Bahasa daerah kita kan yang gak aku juga gak ngerti. Tapi biasanya kalau di daerah Kutang. Kalau setahu aku ya, Kutang biasanya ya, yang istilah kalau misalnya BH. Tapi ya, anyway, fascinating. Kita bisa tanya author later on. True, true. Jadi entrok, enggak, soalnya saya lihat gambar ini kok, gambarnya kan kayak seperti kodok. Saya no idea tentang apa gitu ya. Jadi ini kok kayak kodok, tapi bukan, tapi apa ya ini ya? Nah, terus baru nyambung. Ternyata itu BH yang dia cita-citakan. Hai, Mbak Inggita. Yang lama nih. Yang lama ya, versi lama. Nah, ini malah kelihatan BH-nya ya. Makanya aku beli yang lama. Di sini sih enggak sama sekali ya ini. Enggak kebayang ini tadinya apa. Dan jadi, seperti, apa mungkin semua juga sama. Saya terus terang, sedih sekali baca ini soalnya, enggak, I will not cry tonight, hopefully. Cengeng dasar. Tetapi, it's, enggak bisa berhenti baca, karena memang berturut-turut kayak baca, oh mama, oh papa gitu ya. Seperti itu. Jadi, setiap kali itu, tertimpa lagi. Tertimpa lagi. Udah seneng dikit, sedih lagi, seneng dikit, sedih lagi gitu ya. Seperti up and down gitu. Kisahnya ini. nah karena itu, fascinating banget. Karena pengen tahu jadinya kan, aduh, ini kapan dia bahagianya sih? Gitu ya. Terus, tetapi, catatan saya adalah, saya senang sekali bisa baca kehidupan orang, rakyat kecil ya, karena mungkin dari kita-kita semua, kita enggak punya bayangan, di kampung itu seperti apa sih? Memang saya pernah KKN, melihat kehidupan di kampung sana, tetapi, apa yang, maksudnya, their wishes, apa, keinginan mereka, harapan mereka, itu seperti apa tuh, enggak kebayang gitu. Nah ternyata, diawali dari sesuatu yang sangat sederhana, yaitu si BH itu ya, si entrok itu yang dia, yang dia, ini, and that was her, apa, yang membuat dia, menjadi who she is, eventually ya, yaitu ingin menjadi orang yang punya, orang yang kaya, dengan berbagai konsekuensi tentunya. ada catatan dari Mbak Adita, yang enggak bisa ikut kita, dan saya bacakan, boleh ya, saya bacakan komentarnya dia, yang juga mungkin menarik untuk kita simak, yaitu, untuk entrok ini, ada dua hal yang, yang dia catat, yaitu betapa kejamnya cap PKI itu, itu saya juga baru tahu bahwa, kalau ada cap PKI itu, mereka harus lapor setiap minggu, apa ya, kalau enggak salah, making sure mereka, maksudnya, ya melapor diri lah ya, jadi, enggak bisa hidup, selama cap itu ada, tanda di KTP itu, saya dengar tidak hanya, yang di cap PKI, tapi juga, semisalnya untuk turunan Tionghoa, ini saya juga baru tahu ini, bahwa, ternyata orang Tionghoa itu, punya cap tersendiri di, ininya, cuman kalau sempat nonton filmnya, Susi Susanti, petenis itu juga, perjuangan untuk jadi WNI ya, sangat-sangat berat, jadi secara sistematik, hidup keluarga yang berbeda, ras atau aliran, dibuat susah di masa itu, lalu bagaimana perbedaan, kepercayaan, bisa merusak keluarga, jadi Rahayu benci dengan ibunya, karena ibunya dianggap musyrik, sementara si ibu, taunya hanya itu, dan menurut dia, hanya mengungkapkan rasa terima kasih, pada ibu bapak alam, susah kalau kaum dominan, merasa paling benar, jadi pertanyaan, pertanyaannya adalah, Bineka Tunggal Ika kita itu, sejauh apa dijalankan, good question sih ya, bisa kita tanyakan nanti, kepada Mbak Oki, penulisnya, jadi sejauh mana ya, maksudnya mulai kapan sih, orang itu, akhirnya Pancasila itu, dirasakan oleh rakyat kita, semua gitu ya, segala lapisan, karena memang, kayaknya ditindas benar gitu ya, kalau misalnya kita baca, aduh sedih banget gitu, bawaannya tuh, kayaknya, ngenes banget gitu ya, I'll just go around, siapa yang ingin, memberi komentar, atau punya, pandangan yang lain, dengan, membaca ini, siapa yang duluan silahkan, saya rasanya, baca buku ini agak sulit sekali ya, apa namanya, susah karena sangat real gitu, jadi, sedih, sedih dan, ini, kejadian ini bukan satu orang, dua orang, tapi berarti jutaan orang, yang orang rakyat kecil, yang di daerah, yang tidak berpendidikan, terus juga harus, apa harus bayar upeti, untuk tentara-tentara, harus bayar upeti, jadi itu kejadian itu, for 30 tahun itu, kita mengalami gitu, jadi, betapa kejamnya, sebetulnya ya, terus apalagi kejamnya, begitu si Rahayu ini, juga, tentara di penjara, karena dia, apa namanya, menentang dan lain sebagainya, akhirnya dicap seperti Nazi dia ya, jadi dicap, yang di kartu namanya itu, dia betul-betul, gak bisa bergerak gitu, akhirnya dia, tahun 99 itu kan, yang di depannya, akhirnya balik begitu, dia punya KTP baru, itu kan setelah si Langsir ya, Soeharto ya, jadi that's the new era gitu loh, dari jam selesailah itu, penindasan 30 dekade, kita mungkin kalau di Jakarta, atau di kota-kota besar, mungkin gak begitu merasakan, dan juga mungkin kita berpendekan, jadi kayaknya, somehow we get away gitu, tapi betapa banyak orang-orang yang, yang di kampung-kampung itu, yang miskin dan segala macam, yang tertindas gitu, pokoknya kalau kita mau tanah ini, untuk ini, harus kasih, kalau enggak masuk penjara gitu kan, itu pasti sering sekali gitu, betapa sedihnya sebenarnya, jadi terus terang saya baca ini, agak susah, dibanding yang bilangan Fu, yang kayaknya sangat detach, dengan topiknya, ini kayaknya, aduh, makan hati, sorry, lelah ya, abis baca tuh, merasa lelah ya, Mbak Indrid, kalau saya terus main gini, memang, memang memang tersentuh sekali ya, dengan tindasan-tindasan itu, tetapi saya lebih gampang, membaca buku ini, it flows, cepat sekali saya bacanya, kata-katanya, gampang, dicerna, saya selesai dalam 2-3 hari deh, gitu loh ya, walaupun ininya, ya kemakan lah gitu ya, kalau saya sendiri, kalau mengenai pengalaman G30 SPKI ini, saya kenal beberapa orang, yang anaknya, bapaknya dulu, disangka, dilibat, terlibat lah ya, memang menyedihkan, mereka gak bisa dapat kerja, mereka, jadi kadang-kadang, mereka kerjanya tuh ya, dari saudaranya, atau apa gitu, itu, it's a, it's a very stress thing, dan lagi pula, di buku ini juga kita lihat, apa yang, yang orang Cina itu, gak boleh, keklenteng, right, untuk observe, their culture, apa, apa, it's amazing, that, pada saat ini, kita sekarang sudah punya banyak, keterbukaan, ada tahun baru Cina, dengan, liong yang rame, dan, menyenangkan itu, dulu, dulu ingat sekali, orang Cina harus, harus ganti namanya, gak boleh ada koran, bahasa Cina, gak boleh, kalau ke gelodok, udah ganti, yang, you know, itu actually, adalah perampokan kultur, kan, ya, memang itulah, zaman, tiga deket, dari, pemerintah, you know, zaman Pak Harto, for better or worse, gitu loh ya, zaman Pak Harto pun, ada bagusnya, in a way, gitu ya, tetapi banyak juga penindasan, dan abuser power, ya, anyone else, yang ingin, berkomentar, Mbak Ati silahkan, abis Mbak Ati, Mbak Dia silahkan, ya, aku, ada tiga, yang, yang aku ambil, yang paling kuat, pertama, ya, mengenai PKI ya, jadi, aku ngerasa sampai, memang saat, ya, kita ngerasa banget lah ya, setiap kali, mau masuk sekolah apa, atau apa kan, kita harus dulu ke, kantor polisi, untuk dapat surat, keterangan, kita bebas, kita bebas, kita bebas, dan, tapi yang menyeramkan, adalah sampai saat ini, di grup, apa, SD saya, atau SMP ya, kalau misalnya, ada orang sedikit aja, ngomong, apa ya, langsung dicapai PKI, itu masih ada, gitu loh, masih kuat, jadi yang apa Indrid bilang, udah le, sekarang udah lewat, ya, udah lebih terbuka, itu ternyata, dengan mudahnya, gampang banget, itu di antara teman-teman, itu, tiba-tiba ada kasus, misalnya kemarin, ada, misalnya ada video, mengenai orang Cina, yang apa, langsung, oh iya Pak, itu PKI, ganjang PKI, iya emang, jangan dikasih kesempatan, pokoknya itu langsung, yang padahal, yang padahal sebelumnya, kita itu ngomongnya, lagi manis-manis, nggak ada apa-apa, ada satu aja, kayak langsung, kayak disembur, sama, sama minyak tanah, langsung, kebenciannya itu keluar, luar biasa lah, ganjang PKI, jangan beri kesempatan, itu padahal teman-teman SD, yang kita itu ngomongnya, yang peluk-pelukan, segala macem, jadi itu, terus, apa, masih merupakan masalah yang luar biasa, masih besar gitu ya, terus yang kedua, adalah mengenai militer, aku nggak tahu, gimana perasaan Indrit, waktu baca, karena, kayaknya, setiap militer, dicapnya di buku ini, apa, semua yang dengan militer, atau yang bertangkat ya, itu dianggapnya, seperti negatif, padahal kan kita tahu, ya banyak, aku tahu sendiri, aku kenal keluarga-keluarga militer, yang tidak semua seperti itu, tapi, di pengalaman ini, kayaknya semua, hampir semua itu dianggap, dari, dari yang level atas, sampai bawah itu, pasti, dianggap negatif ya, itu yang menarik juga, dan yang ketiga, kok, aku punya perasaan, kayaknya, si Oki ini, agak, ke arah poligami ya, atau, membenarkan poligami, atau, gimana ya, bisa dari mana, dia dua kali, jatuh cinta, ke orang yang sudah menikah, dan, sepertinya, di romantisir, gitu loh, keadaan itu, di romantisir, bahwa, orang itu, punya, karisma yang luar biasa, sehingga, walaupun dia, akhirnya balik ke istrinya, yang kedua, itu dianggap, enggak apa-apa, yang penting, nilainya yang lain, luar biasa, tapi, ada dua, tokoh yang seperti itu, yang bolak-balik, kayak, sepertinya, di romantisir, aku kurang, serp di situ, apa, kalau saya lihat sih, kalau menanggapi sedikit ya, mengenai yang poligami, itu kan, yang ini yang rahayu kan ya, rahayu yang ceritanya, menikah dengan, cuman kayaknya, dia itu kan, kepengaruh banget, sama guru agamanya tuh, yang di kampungnya kan, dia kan apa-apa, ya itulah, dia nyalahin ibunya, bahwa ibunya ini masih yang, kejawen, dan, apa yang kata si Pak Ustadz, ini yang paling benar gitu, jadi kayaknya dia memang, apa, kebawa gitu, sama aliran, aliran yang, yang apa, ya yang disampaikan si Pak Ustadz, yang mungkin juga, diantaranya, oh, poligami boleh gitu ya, jadi yang seperti itu ya, karena dia nggak punya pembanding kan, ibunya juga, nggak, nggak ini kan, apa namanya, ibunya tuh juga, nggak berpendidikan, jadi mungkin juga, contoh ya. Maaf, tapi ibunya yang lebih, tidak berpendidikan lagi, masih punya hati, ya, ya. Ibunya yang lebih jauh, tidak berpendidikan, masih rasa, walaupun gimana, saya tuh tidak akan, ngambil suami orang gitu, aku melihatnya dari situ aja. Setuju, Mbak Diyah, silahkan. Diyan. Eh, Mbak Diyan, ya Allah, so sorry. Nggak apa-apa. Silahkan. Terima kasih, udah diajak lagi, by the way, seneng banget. Aku pinjam buku ini, baca buku ini, dari Inggita. Jadi thank you, Inggita, udah menjemit. Baca buku ini tuh, rasanya macem-macem banget, tapi, yang paling kuat, rasanya adalah, it is so depressing, depresif. Kalau film tuh, kayak film-filmnya East Asia, jadi plotnya semua tuh, betul-betul realistis, ending yang gedubrak, kayak yang sakit, gitu, rasanya very East Asia, terutama kayak film Jepang, sama Korea, kayak gitu. Jadi plotnya bisa, kayak gitu ya. Itu satu. Kedua, saya suka, bagaimana, dituliskan, dari perspektif, ibu dan anaknya, dua-duanya, punya perasaan, yang beda, gitu, sama-sama kesel, kehul, gitu, kalau orang Sunda bilang, tapi nggak ngomong, jadi cuman, yaudah jalanin aja, karena, seperti, karena memang, yaudah, keduanya kan, jadi yaudahlah, just go ahead, gitu. Jadi, sebetulnya, itu bisa jadi masalah, sebetulnya. Nah, kemudian, aku ngerasa, cerita ini tuh, to me, kind of, relevan, karena satu, ayahku tentara, terus, waktu baca, dan ayahku tentara, itu jaman orba, ya kan. Jadi, rasanya gini, gitu, ngeri juga ya, kita kan nggak tahu, kalau di luar gimana, meskipun, dulu pernah di satu masa, kita tuh, ayah saya pas lagi tugas di Aceh, itu dia juga bilang, bahwa ini agak serem ya, dia bilang, sebetulnya kita harus pergi. Jadi, aku jadi ngerasa, iya ya, kayak, dulu tuh tentara emang serem, ya berarti, jadi kepikiran, jas makan, lu masih kecil, gitu, jadi nggak terlalu, ngerti, gitu ya, dan apalagi, kalau tinggal sama keluarga tentara, ayah itu kan, tidak pernah ngomong apa-apa, terlalu banyak secret. Jadi, saya jadi baca itu, sebelum gini, jadi ngeri, gitu ya, itu ketiga, tapi tentu, kalau di rumah, dia selalu, kita hero dong, gitu kan, jadi, jadi mikir gitu. Keempat, yang soal Chinese, itu. Nah, temenku banyak Chinese, dan dulu, waktu SD, pernah tinggal di Medan, di Medan itu, kan agak beda sama Chinese Surabaya, misalnya yang masih bahasa Jawa, kalau Chinese Medan itu memang, betul-betul terpisah, jadi ada yang, sorry to say, gitu ya, cuman memang benar, karena mungkin zaman dulu, Orba itu, kita betul-betul terpisah, tapi aku sih masih main, gara-gara ada les piano, lain kayak gitu-gitu, cuman memang terasa, beda sekali, sampai suatu hari, waktu pas lagi ke rumah, guru piano, aku baru tahu gitu, bahwa si guru piano ini, dia pakai hiu, sampai sekarang tuh, baunya masih inget banget ya, pakai hiu di rumahnya, terus dia memperkenalkan, dan dia bilang, oh, Dian, ini kamu gak, aku inget banget, namanya Miss Rani, Dian, ini kamu gak bisa cerita kemana-mana, saya masih pakai ini, dia bilang gitu, jadi, ini buat kamu aja ya, terus kita makan bareng, di rumahnya, tapi itu aku jadi kerasa, waktu baca buku itu loh, jadi inget, iya juga ya, nah untuk COVID, tapi memang, menurutku buku itu, bahasanya ringan, meskipun, isinya berat, dan, aku suka bagaimana, cara, menulisnya tuh, antropologikal banget gitu, kayaknya, sangat memahami, situasi saat itu, dan kemudian, membuatku berpikir juga, untuk konteks sekarang, karena, kayaknya, apa ya, semakin kita kesini kan juga, semakin kita berpikir soal nilai, agama, dan sebagainya, jadi mungkin bisa jadi konflik, kayak misalnya, ada orang tua, yang misalnya malah Islam banget, anaknya enggak bisa, atau dan kebalikannya, itu pun sekarang masih, banyak rasanya, ya, makasih Mbak Dian, ya, ada Mbak Rita, Mbak Ira, tapi tadi saya lihat Mbak Dini, yang baru, eh Mbak Inggita, hai, tapi kita ke Mbak Dini dulu ya, Mbak Dini silahkan, tanggapannya, wah ini, buku ini, buat saya, saya baru, saya ada beberapa buku, yang saya bisa baca, dalam satu seating, dan ini, termasuk salah satunya, karena memang, bahasanya, seperti yang lain tadi bilang, bahasanya mudah, itu seperti, bahkan seperti, sedang, saat baca, sedang ngobrol dengan teman, yang dia lagi bercerita, gitu, dan, apa, yang membuat kita, ada nangisnya, ada, ada gembiranya, ada bangganya, pokoknya, segala macam deh, ada di situ semua, dan saya rasa, mungkin saya juga belum banyak baca buku bahasa Indonesia, tapi yang ini, pertama kali, saya baca, sampai berhari-hari, masih terpikir, bahkan, kayaknya, susah gitu, untuk berhenti, berpikir tentang, isi buku itu, semuanya, dari, 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 apa ya, dari kemiskinan, dari, perjuangannya, perjuangan, terutama dari perjuangan wanita, ini saya mau ngomong aja, sampai sedih rasanya, karena ada, mungkin nanti suara saya, jadi berubah ya, yang saya, sedih benar, saya nangis, sampai, ada waktu berapa menit, saya duduk diem, nangis, saat, nah ini saya masih kepikiran lagi, saat Marni, di ladang tebu, dia bayar, pekerjaannya, ada kalimatnya, yang bagus sekali menurut saya, karena, awal dia bekerja, dia dan ibunya itu, hanya di, hanya di kasih, upah, makanan, ya, nah, dia disitu, dia dengan bangganya, dia, seakan-akan dia bicara dengan ibunya, bahwa, lihat ini, sekarang saya membayar, ini semua laki-laki, yang bekerja pada saya, di situ saya rasa, wah, kayak apa ya bangganya, gitu, seorang perempuan yang, tadinya cita-citanya hanya beli, berat, sampai akhirnya, dia bisa, bisa, membawahi segitu banyak, laki-laki terutama, bukan hanya perempuannya, tapi, laki-laki, nah itu disitu saya rasa, perjuangan perempuan yang, sampai sekarang pun, saya rasa, mungkin dengan, dengan bentuk yang berbeda, tapi konteks yang mirip, ya, bahwa, sebagai perempuan, kita, nih, kadang masih, masih dianggap, tidak mampu, untuk banyak hal, atau masih dikesampingkan, dan itu, perjuangan yang sampai sekarang, saya rasa, juga masih, masih perlu diperjuangkan, jadi, walaupun bentuknya lain, bentuknya bukan, bukan beli berat lagi, tapi, ya, tapi ada, ada saat kita mau mencapai, cita-cita tertentu, kita bisa, mungkin tidak secara langsung, disetop, oleh, orang-orang, tapi, ada bentuk yang, seakan-akan, ah, lu gak sanggup deh, lu pasti gak mampu deh, kan lu, ada seakan-akan gitu, kan lu cewek, kayaknya, ah, lu gak sanggup deh, nah, itu ternyata, sampai sekarang, masih, masih kita harus, perjuangkan, ya, yang lain-lain, seperti yang tadi, sudah dijelaskan, semua, saya rasa, ya, sepakat, itu, memang buku ini, luar biasa, luar biasa banget, sampai sekarang pun, saya masih, bolak-balik, lihat-lihat lagi, nota-nota, kalimat-kalimat, yang, kok bisa, disampaikan, begitu, hal yang begitu dalam, disampaikan dalam, halaman yang hanya, 200 sekian, itu luar biasa sekali, ya, dan kita ngerti semua ya, perasaannya ya, kita ngerti semua, ya, baik Ibu, maupun si Rahayu, kita, ya, bisa berempati dengan dua-duanya, sepertinya gitu ya, sebelum kita lanjut, sebelum kita lanjut, Mbak Rita, Mbak Ira, dan Mbak Inggita, one thought, was, juga mengenai, dia jadi, lintah darat, ya, dia sering dibilang, dia lintah darat nih, saya tuh jadi mikir sendiri, if I was her, apakah saya, meminjamkan dengan bunga juga, gitu, karena kan dia sebenarnya dipaksa, kan gak, bukan pilihan dia, jadi lintah darat kan, tetapi, tetangganya kan maksa, karena harus ke rumah sakit, eh, pinjamin dong, kan kamu punya duit banyak, gitu, nanti tak pulangin deh, dengan tambahan, gitu kan, akhirnya, dari mulut ke mulut, walaupun, kiri kanan belakang depan, semua ngomongin dia, kamu nih lintah darat, wah, pokoknya dihujat banget, tapi ya, tetap aja dia, lakoni ya, jadi saya lagi-lagi mikir lah, kenapa dia gak, yaudah, just say no aja, bilang aja, cuman ya, kalau di kampung susah ya, kita dikucilkan, nah, that's another thing, silahkan Mbak Ira tadi yang duluan, ini ya, silahkan tanggepannya Mbak. Ya, terima kasih, salam kenal saya temennya Lili, ya, pokoknya sama juga seperti yang lain, saya juga sangat, apa ya, moving sekali bukunya, juga bahasanya menurut saya sangat intim, jadi kita benar-benar terbawa dengan ceritanya, kalau menurut saya juga perspektif yang sangat menarik, karena seperti tadi Mbak Dian mengatakan, kan anak dari keluarga militer, kalau saya anak dari keluarga pegawai negeri, dan apa namanya, dari sisi-situ kan kita selalu mikir, ya Golkar udah otomatis gitu ya, waktu kecil gitu, dan untuk melihat, on the other side, itu bagaimana mereka dipaksa harus milih itu, terus pemerasan, dan segala macem, ya seperti yang Lili katakan juga, kita di Jakarta sangat, apa ya, we're protected gitu ya, kita nggak gitu mengetahui tentang apa kejadian di sana sebenarnya, dan itu benar-benar membuka mata sih, tentu kita udah banyak baca berita, dan konsepsually kita tahu bahwa itu kejadian di order baru seperti itu, tapi untuk membaca dari cara yang sangat intim seperti itu, memang benar-benar membuka mata lah begitu ya, dengan segala perspektifnya, dan juga soal tension antara kejauhan dan islamization itu, menurut saya juga sesuatu yang memang bisa dilihat konteksnya dengan kondisi seperti sekarang ini, di mana mulai banyak yang bergerak untuk mempertahankan budaya kita, yang nusantara dan begitu majemuk dan begitu pluralis, dengan movement untuk yang mulai ada pengaruh Arab juga, jadi sekarang menurut saya menarik melihat itu dari posisi ibu dan anak perspektif mereka gitu, bahwa ada tension itu ya. Selamat malam Mbak Oki Madasari, selamat malam. Selamat malam. Saya malam ini menjadi moderator Mbak Oki, tetapi saya ingin memperkenalkan sedikit mengenai grup kami ini, yaitu Kutubuku, ini adalah bayinya Mbak Lili dan Mbak Indrit, jadi mungkin Mbak Lili dan Mbak Indrit mungkin bisa memperkenalkan dulu Kutubuku itu, bagaimana awalmu asalnya. Silahkan. Terima kasih, Mira. Terima kasih banyak ya Mbak Oki sudah datang, walaupun kita belum pernah ketemu, tapi saya berhasil kirim email, saya bilang tolong datang ke Kutubuku Club, dan terima kasih sudah datang. Jadi awal mulanya kita, saya dan Indrit berpikiran, kita sama-sama tinggal di luar negeri, rama, dan sama-sama kawin dengan orang asing, kita jarang baca buku bahasa Indonesia. Jadi saya pikir selama saya di Indonesia, saya ingin banyak baca buku itu, dan dari itulah asal mulanya kita pikir, kita bikin buku club, buku club ini, dan kita ajak teman-teman yang juga sangat cinta membaca, dan cinta buku-buku Indonesia. Jadi kira-kira itu dari saya. Indrit? Lili sudah menerangkannya dengan baik, dengan menurut saya, tapi intinya tadinya kita berbicara ini, mungkin kita bisa menambah kasa kata, dan lain-lain, tapi ternyata membaca buku, banyak sastra dari buku-buku Indonesia ini, juga banyak menambah wawasan, mengenai banyak hal, apakah itu dengan bukunya Mbak Oki ini, kita melihat bagaimana banyak rakyat yang sangat ditindas, dan ada buku lain yang mengenai sejarah Indonesia, yang saya sama sekali tidak tahu. Jadi buku-buku ini sudah banyak memberikan saya wawasan, dan memberikan banyak pertemanan. Terima kasih Mbak Indrit. Mungkin kita tanyakan dulu ke Mbak Oki, tadi kita jadi setengah jam sebelumnya Mbak, kita sudah membahas mengenai bukunya, dan semuanya sepakat bahwa, apa namanya, bukunya maaf ini, jadi bukunya tidak bisa diletakkan, saking penasaran. Jadi seperti rollercoaster ride gitu ya, jadi kayak seru banget, dan kita mempelajari banyak hal, yaitu mengenai, terutama mengenai kehidupan rakyat kecil gitu, dan nasibnya mereka gitu, yang sangat mengenaskan. Mungkin dari Mbak Oki, kita bisa tanyakan dulu, bagaimana asal-muasal menulis buku ini, dan memang di prolognya, di forwardnya Mbak Oki, saya baca memang bahwa ini adalah cerita yang terus didengar dari dulu, yang akhirnya yang perlu ditulis, perlu diceritakan, perlu dibagikan kepada masyarakat yang lebih luas. Silahkan Mbak Oki. Iya, terima kasih. Terima kasih Mbak Lili, Mbak Mira, Mbak Indri, Mbak semua sudah mengundang saya. Sebenarnya saya agak canggung, berbicara tentang buku, yang sudah saya terbitkan lebih dari 10 tahun lalu, dan saya sebenarnya sudah tidak pernah pada posisi menjelaskan buku itu, kepada pembaca, pembaca yang kemudian seharusnya, berbicara justru pendapat mereka apa, bagaimana mereka memaknai itu, bagaimana kritiknya, bagaimana menempatkan itu dalam kehidupan mereka. Jadi agak susah menjelaskan itu, tapi saya akan coba. Jadi memang betul, seperti yang sudah saya tulis, ini terinspirasi. Inspirasi utamanya lahir dari nenek saya. Nenek saya biasa bercerita bahwa sejak kecil sering bercerita bahwa ini entrok, saya dulu susah dapat entrok, saya dulu susah dapat entrok, dan sebagainya. Nah, ketika kemudian tiba waktunya, saya kemudian berpikir, wah ini cerita yang menarik sekali ini untuk ditulis. Dan yang menarik adalah ketika kita mendapatkan kesadaran bahwa cerita itu bisa diolah menjadi cerita yang penting atau bermakna, itu juga seiring dengan pengetahuan yang kita miliki, seiring dengan bangunan kesadaran kita. Jadi ketika pada akhirnya saya sudah membaca berbagai buku, saya sudah makin banyak melihat realita di sekitar saya, saya bisa merefleksikan bahwa, oh cerita yang saya dengar dari nenek saya, kehidupan yang dialami nenek saya, kehidupan orang-orang terdekat saya, itu bisa menjadi materi yang berharga untuk diceritakan ulang. Itu bisa menjadi itu yang berharga untuk diceritakan ulang. Nah, jadi ketika kesadaran itu muncul, saya putuskanlah untuk mulai menuliskan novel. Begitu kira-kira. Kira-kira ada yang mau menanggapi, atau ada yang ingin ditanyakan ke Mbak Oki, silahkan. Mbak Inggita, silahkan. Dan habis itu Mbak Sasa. Silahkan Mbak Inggita. Mbak Oki, kalau menurut aku buku kamu ini sangat luar biasa, kenapa kamu canggung untuk membahasnya? Enggak, canggungnya karena saya ini sudah 10 tahun lewat, dan masa promosi buku saya sudah lewat, masa saya menjelaskan buku ini sudah lewat, dan sorry to say, saya agak sebenarnya agak ketika dihubungin Mbak Lili, saya agak bingung. Ini serius ke buku mengundang saya untuk membahas buku ini, bukannya sudah lewat. Jadi, terus terang aja ya, terus terang aja kalau yang minta bukan Mbak Lili, Mbak Inggita, saya pasti enggak mau. Sudah enggak waktunya untuk saya membicarakan ini dari sisi saya yang nulis. Terus terang, nanya sih, lebih baik yang mana nih bukunya? Tapi yang saya tanya nih, dia bilang, kamu bacanya yang pertama dulu deh, soalnya yang lainnya kan pada waktu udah menang award segala macem. Tapi saya merasa bersyukur sih baca buku ini. Aku jadi rasanya tuh, aduh, apa enggak semua anak Indonesia tuh harus baca ini ya, untuk memahami masalah yang dihadapi oleh orang Indonesia. Karena numpuk, macem-macem, terus terang saya tuh bacanya enggak lancar. Karena ini sakit ya di sini, kayak Dian juga. Tapi Dian lancar bacanya, cepat tuh. Tadi pagi kita malahan ketemu nih untuk membahas. Jadi kalau bagi saya buku ini tentang tiga hal, yaitu penindasan ketidakadilan dan ketidakberdayaan. Jadi ada episode si anak itu mau diajak kawin lagi kan sama gurunya, dia udah tahu itu sangat salah, tapi dia kayaknya kok enggak berdaya gitu. Dan si ibunya juga kan ngedumel ya, udah susah payah gitu cari uang, udah sampai sukses, tapi dipalakin terpaksa bayar ngedumel, tapi terpaksa bayar enggak berdaya. Dan masalah-masalah lain. Tapi kayaknya yang, apa ya, kalau menurut saya, kalau apakah ada yang bisa kita lakukan gitu ya. Saya yakin pasti Mbak Oki ini berdasarkan kisah nyata deh. Misalnya gedung Ombo ya kan, pasti Mbak Oki sebagai wartawan tuh mengumpulkan kisah-kisah ini, kisah-kisah nyata, masalah yang nyata. Tapi buat saya kayaknya salah satu yang menurut saya penting adalah toleransi. Jadi antara si ibu dengan si anak, terus dengan temannya yang keturunan Cina, itu kan sampai detik ini masih mengganjal ya, kita enggak bisa terus terang untuk membicarakannya dengan terbuka. dan Mbak Oki ini juga mengajak kita untuk memahami kehidupan dan alam pikiran orang desa yang beda sekali. Jadi enggak semudah itu ya disuruh pindah gitu. Ya udah diganti tanahnya. Tanah itu kayak bagian dari jati diri ya. Ini bagian dari Nenek Moe yang bukan seperti kita yang jadi modal atau aset. Itu sih yang bikin makin susuk sih sebenarnya. Ini sih bukan pertanyaan sebenarnya Mbak Oki, tapi ya itu kesan-kesan yang saya dapatkan dari buku ini. Makasih Mira. Makasih Gita. Saya lihat Mbak Sasa, habis itu Mbak Natalia ya. Jadi Mbak Sasa dulu silahkan Mbak Sasa. Silahkan Mbak Oki juga kalau ingin menanggapi penanya. Silahkan. Terima kasih Mira. Selamat kenal Mbak Oki. Sangat menikmati sekali bukunya. Bacanya juga enak. Cepat selesainya karena enggak bisa berhenti. Buat saya pertanyaannya cuma satu, karena tadi teman-teman juga sudah touch beberapa aspek. Tapi yang relevan buat saya adalah, dan mungkin bisa dijelaskan apakah ini memang benar. Ada angle feminist story di sini ya, bahwa ada perjuangan feminist ya, wanita di zaman itu, yang mana mungkin sekarang juga masih ada yang berjuang juga seperti itu. Tapi saya lihat apakah memang benar Mbak Oki di sini ingin memberikan pesan ada feminist story-nya gitu. Kira-kira itu aja dari saya. Terima kasih. Oke. Jadi pertanyaannya bukan apakah, begini, cara membacanya bukan ada feminist aspek, atau ada feminist story, atau apakah saya memang mau menyampaikan pesan feminist, bukan seperti itu. Tapi memang saya akan selalu menggunakan perspektif feminist dalam karya saya. Dan saya orang yang percaya perspektif feminist, feminist itu selalu harus dimiliki setiap orang, apapun pekerjaannya, apapun profesinya, apapun latar belakang pendidikannya. Feminist perspektif itu bukan sebuah ideologi, bukan sebuah mazab yang kita menjadi komunis, artinya kita anti kapitalisme dan sebagainya. Kita bisa tetap menjadi feminist di tengah dengan menjadi direktur Bursa Efek Jakarta, kita tetap bisa menjadi feminist dengan bekerja di media seperti Mbak Syahsyal, kita bisa jadi feminist dengan tinggal di Indonesia atau di luar negeri. Jadi perspektif feminist itu harus dimiliki oleh setiap orang, apalagi ketika seseorang memenulis karya sastra. Jadi jelas ketika saya menulis etro, walaupun ketika itu saya belum belajar fasih apa itu feminisme, tapi kesadaran bahwa kesetaraan antara laki-laki dan perempuan itu sesuatu yang harus diperjuangkan, itu sudah saya miliki. Dan ketika kemudian saya belajar apa itu feminist, saya tahu, feminist itu kan as simple as ketika kita memperjuangkan kesetaraan dan percaya bahwa keadilan itu harus dimiliki untuk laki-laki dan perempuan, di situ kita jadi feminist. Silahkan nanti misalnya pasti ada orang yang mengelak, karena mungkin masih alergi, aku bukan feminist. Tapi kamu percaya kesetaraan nggak? Kamu percaya laki-laki atau perempuan harus setara nggak? Berarti kamu feminist tanpa harus menggembor-gemborkan itu. Jadi saya menulis etro dengan kesadaran terhadap harus adanya kesetaraan laki-laki dan perempuan. Harus adanya keadilan yang diperjuangkan. Dan tanpa saya mengatakan saya feminist pada waktu itu, otomatis saya sudah memiliki perspektif feminist. Jadi jelas, entro, kemudian kalau kita analisis, sudah banyak sekali kan riset-riset yang menganalisis entro untuk PhD, untuk skripsi, atau untuk jurnal. Kalau kita menganalisis dengan perspektif feminist, kita akan bisa temukan dari sisi yang paling sederhana feminisme dalam relasi domestik, rumah tangga, feminisme, hingga kemudian feminist yang sifatnya bagaimana pembagian pekerjaan, bagaimana adanya ketimpangan soal upah, adanya ketimpangan dalam mendapatkan akses pekerjaan, itu kan tergampar di entro. Tapi yang harus kita cermati kemudian, kekuatan sebuah fiksi, kekuatan sebuah sastra, saya bisa memperjuangkan feminisme, kesetaraan, keadilan, tanpa saya berkutbah tentang itu. Ini kan kita lagi diskusi, saya kemudian menjelaskan feminisme, blablabla. Tapi kalau lewat cerita, saya sama sekali nggak menggunakan kata itu kan, semuanya lewat cerita, dan kemudian itu yang kemudian diharapkan bisa menyentuh orang-orang, apapun latar belakangnya, apapun dimanapun pendidikannya seperti apapun, story lebih menyentuh pikiran dan perasaan. Maka itu kemudian saya percaya bahwa menulis fiksi itu punya kekuatan jahsyat dalam membentuk kesadaran, termasuk kesadaran feminisme. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih penjelasannya. Terima kasih. Silahkan Mbak Natalia. Selamat malam Mbak Oki, salam kenal. Saya membaca buku ini dan perasaan yang muncul itu adalah amarah. marah, mangkau, kurang ajar, dan oleh karena itu beberapa kali saya harus menaruh buku ini karena saking mangkau-nya itu kan. dan apakah amarah yang menjadi driving force, motivation Mbak Oki? Dalam cerita-cerita yang ditulis Mbak Oki setelah entrok dan pada saat menulis entrok ini. kemarahan terhadap kemarahan terhadap kemarahan terhadap kemiskinan. Jadi emosi apa yang mendorong Mbak Oki menulis cerita entrok ini? Iya, saya mendapat banyak membaca review atau masukan itu memang membaca banyak yang mendapat rasa amarah itu. Dan banyak yang merasa frustrasi, banyak yang merasa betul-betul terlibat dan ikut putus asa, ikut marah. Tapi sebenarnya ketika menulis, saya tidak pada posisi marah. Lebih tepatnya dikatakan gelisah saja. Jadi saya tidak tahu apa yang kemudian mendorong, mempengaruhi kegelisahan itu terungkapkan dalam cerita yang sedemikian rupa, hingga akhirnya seperti kemarahan. Tapi seingat saya ketika menulis itu lebih ke rasa gelisah, tidak ke rasa marah. Mungkin nanti berbeda dengan novel saya yang lain. Ada novel saya yang lain yang memang saya saat menulis itu marah. Tapi kemudian itu mungkin juga rasa marah itu ketika dimasukkan dalam karya seni lewat bahasa, manifestasinya akan lain. Tidak menjadi marah juga. Jadi uniknya itu. Ketika saya menulis entrok, justru dalam gelombang emosi yang cukup terkontrol, gelisah. Tapi yang tersaji justru sebuah cerita yang membangkitkan kemarahan. Ada satu mungkin komentar unik, karena ini sudah melampaui 10 tahun lebih, jadi sudah macam-macam orang berkomentar. Tapi ada satu yang komentar ini yang lain daripada yang lain. Dia kesel ke saya, karena menurut dia saya memunculkan kebencian terhadap aparat secara berlebihan. Oh oke, saya terima saja. Itu kan bagian dari ini pembaca, tapi itu ada-ada satu kalimat unik dari salah satu pembaca yang mengatakan seperti itu. Karena isinya novelnya dianggap penuh kebencian kepada aparat. Terima kasih Mbak Oki, Mbak Natalia. Ada yang lain yang ingin menanggapi atau menanyakan? Silahkan. Oke, silahkan Mbak Dian. Halo Mbak, Mbak Oki. Saya senang banget baca bukunya, karena tadi saya sudah sempat share sih, kayak ini plotnya tuh kayak, kalau nonton film, itu film East Asia yang depresif, menyentuh perasaan, nggak bisa move on. Susah banget, karena betul-betul menyentuh perasaan, dan endingnya tuh betul-betul yang sad, jadi makanya kita susah move on kalau saya rasanya gitu. Kemudian kembali sangat menyentuh perasaan saya, karena ada soal kebatinan, terus sebetulnya soal entrepreneurship, female entrepreneurship disini kental sekali sebetulnya, karena saya juga female entrepreneur, itu jadi rasanya, ya ampun kok bisa kerasa. Karena kalau kita jadi entrepreneur, itu terus terang memang banyak yang harus kita kasih sana, bukan kasih sana sini ya, gimana ya, harus betul-betul turut kasih ini itu tuh ada aja gitu. Meskipun kita juga susah sebenarnya. Jadi saya ngerasa sangat relevan juga. Kemudian again, karena tadi saya sempat share, karena saya anak mentara, itu jadi saya suka jadi mikir sih, mana saya pernah tinggal di Medan yang banyak Chinese juga, jadi saya rasa cerita ini sangat menyentuh banget ke saya, dan saya senang banget. Terus, tapi jadi saya tadi pagi sempat bilang sama Ngita, Ngita ini kayaknya kalau dibikin film bagus deh. Saya bilang gitu sama Ngita, ada nggak ya plan bikin film? Kayaknya senang deh kalau ada, seru gitu. Bagus soalnya membuat, saya rasa sama, saya kayak Ngita tadi bilang, penting buat banyak orang Indonesia untuk baca, untuk lebih mengenal diri kita sendiri sih, sebagai satu bangsa gitu. Itu sih sebetulnya Mbak. Makasih untuk kesempatannya. Oke, terima kasih Mbak Dian. Saya mau ngomentari dikit, terima kasih sudah menyinggung kata entrepreneur tadi ya. Saya ingat sekali ketika buku ini baru diluncurkan, tahun 2010, penanggap pertama, dan ini dia punya otoritas, karena beliau adalah Profesor Sastra di UI, Profesor Absanti Joko Suyanto. Yang digarisbawahi Prof Absanti adalah soal profesi, soal entrepreneurship ini. Jadi menurut beliau, bagaimana saya menggambarkan seorang perempuan yang punya pekerjaan, seorang perempuan yang punya upaya, punya wirausaha, ini yang menjadi kekuatan dan keunikan novel ini. Karena kadang kan kita gini ya, kalau kita baca story, atau kita nonton sinetron Indonesia, atau nonton film Indonesia, kita nggak pernah berpikir profesi yang betul-betul nyata. Kalau pasti protagonisnya, bapaknya berangkat ke kantor tiap pagi pakai jas, rumahnya gede, mobilnya bagus, digambarkan bapaknya pengusaha saja. Tapi kan nggak jelas pengusaha apa. Jadi, pembicaraan tentang profesi itu tidak pernah benar-benar real. Seringkali tidak real, dalam kebanyakan cerita kita. Di sini saya menggambarkan manusia yang memang punya profesi, punya pekerjaan, bergelut dengan wirausaha, dan betul-betul itu yang dilakukan. Dan itu sebenarnya yang menjadi tulang punggung cerita. Jadi, di luar soal kesedihan, di luar soal segala hal yang dialami, kita lihat bagaimana seorang perempuan memperjuangkan dirinya dan kehidupannya, dan itu selalu berkelindan dengan tantangan ekonomi. Jadi, kita kalau melihat, kita bicara misalnya kestaraan, kita bicara tentang, tadi di pembukaan bahwa ini adalah cerita tentang orang miskin, orang kelas bawah, dan sebagainya. Tapi ini kan sebenarnya tentang orang yang memang menghadapi tantangan ekonomi, tapi kemudian berusaha untuk mengatasi itu, berusaha untuk menyelesaikan itu. Dan kita lihat bahwa seorang perempuan bisa melakukan itu. Jadi, novel ini bisa dilihat dari sisi yang lain juga, bahwa tidak semata menjual soal kesedihan. Tidak semata menunjukkan perempuan sebagai korban, tapi juga perempuan yang bisa melampaui. Soal film, saya sudah pada, ini kan novel sudah, maksudnya saya berada di komunitas ekosistem industri ini, juga sudah cukup tahu, cukup tahu, bagaimana sebuah film itu diproduksi, bagaimana sebuah film dibuat, itu kan sebenarnya cuma masalah uangnya ada atau enggak untuk produksi, gitu. Tapi dari sisi saya pribadi, saya ingin, memang saya betul-betul ingin untuk entrok dan novel-novel saya yang dibaca ini, saya ingin novel itu lebih dulu dibaca. Jadi, saya tidak ingin keluar filmnya dulu, tapi belum dibaca. Nah, tapi kalau sekarang usianya sudah 10 tahun lebih, sudah mendapat banyak pembaca, sudah saya punya ukuran tersendiri, soal bagaimana karya diterima, mungkin memang sudah waktunya juga. Jadi, let's see lah. Suka sekali. Mungkin dia mau nyariin pendananya. Iya, silakan. Ada, silakan Mbak Ati, silakan. Mbak Paki, terima kasih sekali bukunya ya. Ini yang luar biasa, karena seperti yang lain, saya tersentuhnya di banyak, di setiap halaman mungkin tersentuh, wah, banyak sekali terproyeksi orang-orang yang pernah saya tahu juga, atau saya merasakan sendiri. Aku mau tanya, Mbak Oki, apakah emang betul ada tokoh yang seperti itu, yang Mbak Oki lihat, apakah ini semua buatan Mbak Oki, atau betul-betul ada, it's so real, sampai saya penasaran, ada nggak sih orang seperti itu? Itu yang pertama. Yang kedua, kan udah 10 tahun ya, dan itu cerita bagus banget. Apakah ada rencana untuk membuat kedua gitu loh, karena sekarang kan sudah seri berikutnya, di mana kita pengen tahu, apa yang kejadian dengan si anak ini, si Rahayu, apa kejadiannya, dan periode sudah berganti, jadi kalau misalnya ada seri kedua, kemungkinan bagaimana. Dan yang ketiga, kalau tidak salah ditulis bahwa Mbak Oki menulisnya dari Singapura. Sekarang, apakah Mbak Oki di Singapura? Dan kalau iya, kenapa pindah ke Singapura? Itu ada tulisan Singapura, itu adalah pengantar edisi 10 tahun, pengantarnya. Pengantarnya saya tulis di Singapura. Kenapa saya di Singapura? Saya sedang menyelesaikan PhD di National University of Singapore. Lalu kemudian, soal karakter, dalam fiksi, kita harus membacanya sebagai fiksi. Sebetulan kemarin saya baru mengisi si posyum untuk Budi Dharma, saya sekalikan kutip saja, karena materinya saya masih ingat yang saya siapkan. Pak Budi Dharma, orang yang dari awal mengkritik pengarah, yang hanya mengandalkan autobiografinya, yang hanya mengandalkan apa yang terjadi pada dirinya. Nggak akan pernah cukup. Akhirnya jatuhnya pada narsismo, pada keinginan untuk menceritakan hal-hal yang baik semata tentang dirinya. Makanya cerita-cerita yang tentang, pokoknya aku mau nulis nih kisah hidupku, biasanya nggak akan pernah jadi karya yang betul-betul berkesan atau berpengaruh, karena memang mereka hanya mau menunjukkan hal-hal baiknya tentang itu. Kalau kita mau menjadi pengarang, kita ambil itu sebagai inspirasi, tapi kemudian kita olah itu dengan imajinasi kita. Itu yang terjadi di Entrok. Entrok terinspirasi dari kehidupan nenek saya, tapi kemudian saya olah dengan imajinasi saya. Tentu cerita tentang perempuan yang mendapatkan kesulitan Entrok itu real, itu memang terjadi dari nenek saya mengalami seperti itu. Nenek saya, pekerjaan yang digambarkan Marni, itu yang dilakukan oleh nenek saya. Tapi kemudian saya meng-create karakter sekuat mungkin. Saya meng-create cerita. Bagaimanapun ini fiksi. Jadi saya mengamati orang-orang di sekitar saya, mengamati keluarga saya, mengamati orang-orang di desa saya. Ada karakter guru SD yang seperti meledek atau menertawakan, saya sudah banyak yang lupa cerita itu. Tapi seingat saya, saya menulis karakter guru SD, itu saya ambil dari karakter guru SD saya. Memang ada guru SD saya yang seperti itu, saya ambil. Jadi begitu cara kerja fiksi memang. Kita harus mengambil materi dari realita di sekitar kita, tapi kemudian kita olah dengan imajinasi kita. Kalau tidak seperti itu, tidak akan pernah berhasil ceritanya. Jadi membaca fiksi harus tetap sebagai fiksi, tapi melalui fiksi kita bisa gunakan itu untuk meneropong realita kita, untuk memahami realita kita. Soal apakah akan ada sekel? Tidak. Saya bukan orang yang mengada-ngada untuk sebuah cerita. Entrok sudah selesai, saya fokus ke buku-buku saya yang lain. Saya sudah menerbitkan 10 fiksi. Kalaupun saya punya semacam sequel, kemarin itu saya bikin novel anak. Jadi saya punya novel anak, seri matang, dan kemarin sudah tamat juga 4 buku. Itu pun bukan bersambung, tapi novel anak dalam satu benang merah, bisa dibaca terpisah, dan saya rencanakan dari awal 4. Begitu 4 selesai, sudah. Waktunya untuk move on. Waktunya untuk eksplorasi ke hal lain. Terima kasih, Mbak Oki. Silahkan yang baru bergabung, Mbak Shanda, Mbak Karini. Boleh, Mbak Uli. Silahkan. Halo, Oki. Aku Uli. Salam kenal. Setelah 10 tahun menulis buku Entrok, dengan kondisi 10 tahun yang lalu, menurut Mbak Oki, kan buku ini kental dengan kesejahteraan gender, terutama dengan feminisnya dan sebagainya. Nah, di tahun ini, sampai hingga saat ini, menurut Mbak Oki, kesejahteraan gender Indonesia itu bagaimana? Kita nggak usah global di Indonesia dulu. Dan kalau menurut saya, kesejahteraan gender itu lebih kerasa di kota besar. Kayaknya di kota kecil atau mungkin bagian bendang. Ini menurut saya ya. Itu kayaknya belum sampai. Bahkan ketika kita pun sudah berpendidikan tinggi, dan kita harus kembali ke kampung, halaman, kadang-kadang itu jadi benturan. Benturan itu karena mungkin masalah adat, budaya, dan agama itu sendiri. Dan agama itu selalu melekat pada setiap orang. Itu satu. Terus kedua, kadang-kadang kita lupa ketika kesejahteraan itu sudah sejajar dan sudah tercapai, untuk perempuan khususnya, kita menjadi punya power. Punya power hingga akhirnya suka. Itu tidak menetangkan kebahagiaan. Padahal kalau menurut saya lagi, perempuan itu lebih banyak mencari kebahagiaan dibandingin laki-laki tujuannya. Tapi menurut saya ketika power itu sudah ada, adanya kesetaraan, kita kadang-kadang suka lupa. Jadi akhirnya didapat bukan kebahagiaan. Itu sih kayaknya menurut saya. Enggak tahu deh. Benar apa enggak. Itu saja. Terima kasih. Kita bisa melihat progres selalu ada. Yang dulunya mungkin anak perempuan enggak boleh sekolah, sekarang bisa sekolah tinggi, yang dulunya anak perempuan enggak bisa ini, harus begini. Tapi kita bisa lihat problem ketimpangan gender itu masih eksis. Tidak hanya di desa, tapi di kota juga, dimanapun kita berada, masih ada yang namanya ketimpangan gender. Masih ada yang namanya ketidakadilan, hanya karena seseorang perempuan. Dan itu tidak bisa diukur, misalnya secara personal. Saya di sini bisa di Singapura, saya bisa ngambil PhD, saya bisa melakukan hal apapun. Mana? Berarti enggak ada dong problem ketampuan gender, saya menjadi bukti. Enggak bisa. Kita enggak bisa mengukur itu dari apa yang terjadi pada diri kita. Saya juga yakin, mbak-mbak sekalian yang ada di hadapan saya ini, sudah enggak ada problem dengan kesempatan, enggak ada problem dengan kemampuan untuk memilih dengan izin dan sebagainya, semuanya punya akses. Saya percaya itu semuanya punya akses. Tapi ketika kita bicara tentang ketidakstaraan dan ketidakadilan, kita sedang berbicara sistem. Jadi ini ada memang sistem dalam masyarakat kita yang masih memandang perempuan dan laki-laki tidak sama, masih memandang itu seharusnya dibedakan, itu seharusnya tidak diberi kesempatannya sama. Banyak sekali problem yang bisa kita urai nanti lebih dalam setiap profesi, dalam setiap pekerjaan. Dalam setiap profesi, kenapa misalnya dokter, spesialis kandungan, tetap lebih banyak laki-laki. Terus enggak bisa juga dijawab, kita kan sudah punya presiden perempuan, Bu Mega. Enggak, enggak bisa. Itu bukan menjadi indikator bahwa sudah tidak ada ketimpangan itu. Jadi problem itu masih terjadi di mana-mana. Lalu kalau pertanyaannya, nanti kalau kita perempuan sudah punya power, lebih setara malah enggak bahagia. Saya enggak melihat ada korelasi antara kebahagiaan dengan kesetaraan. Itu sesuatu yang hal yang berbeda. Tapi yang jelas, ketika orang tidak setara, orang tidak bisa memilih apa yang dia mau, pasti tidak bahagia. Itu saya jamin. Tapi itu bukan berarti ketika seseorang perempuan di rumah saja, itu artinya tidak setara. Enggak, ketika seseorang perempuan memilih untuk menjadi stay home mom atas pilihan dia sendiri, di situ artinya dia sudah memiliki power untuk memilih. Di situ artinya dia punya kemerdekaan untuk memilih. Jadi kita juga tidak pada posisi untuk menjudge itu. Kita tidak boleh untuk merendahkan orang yang memilih tinggal di rumah. Kita enggak boleh melihat kesetaraan gender itu artinya hanya untuk perempuan berkaris dan sebagainya. Enggak, ini lebih dari itu. Ini lebih ke mental perspektif bahwa setiap perempuan dan laki-laki itu memiliki hak yang setara untuk menentukan apa yang dilakukan dalam hidupnya. Soal bahagia dan tidak bahagia, enggak ada hubungannya dengan itu. Tapi yang pasti, kalau tidak setara dan tidak bisa memilih, pasti tidak bahagia. Oke, jadi tolak ukurnya masing-masing pasti berbeda. Dan perlu kesepakatan, kalau dalam lingkungan kecil, misalnya dalam hubungan keluarga, itu perlu kesepakatan kedua belah pihak untuk mencapai apa yang dilamakan setara ya berarti ya? Kesepakatannya adalah, memang masing-masing tidak perlu mengorbankan apa-apa. Jadi masing-masing bisa, masalahnya kan gini, ini kita, enggak apa-apa ya, kita sekarang jadi diskusi lebih ini saja. ngomongnya agak-agak ngelewat dari entak itu sendiri. Tapi ini bagi menarik karena pembahasan, karena kalau menurut saya, karena gini, dari tiga buku yang sebelumnya, ini adalah buku ketiga yang kita baca dari sebelumnya. Itu semua isinya adalah kegelisahan. Kegelisahan kita tentang masa lalu, dengan sejarah, kegelisahan kita hari ini, dan kegelisahan kita untuk yang akan datang. Itu semua topiknya sama. Kemudian penciptanannya juga semua perempuan. Itu tentang gender, tentang sejarah masa lalu, order baru, kekerasan, dan sebagainya. Jadi, kayak kayaknya, enggak kelar-kelar ya gitu ya. Terus, apa sih yang harus kita lakuin? Dan apakah hidup kita harus gelisah terus? Walaupun kita juga harus ingat dengan sejarah yang lalu, karena kita juga enggak boleh lupa. Terus, saya boleh potong sedikit, mumpung enggak ini. Apa hidup kita harus gelisah terus? Kalau saya jawab, iya. Kita harus gelisah terus. Tidak hanya penarang, kita sebagai pembaca, kita sebagai penikmat, kita sebagai manusia harus gelisah terus. Karena kalau kita sudah enggak gelisah, selesai rasa ingin tahu kita, selesai rasa keinginan untuk melakukan sesuatu, selesai keinginan untuk melakukan perubahan. Ya, betul. Untuk gelisahan itu adalah tantangan hidup juga ya. Nah, makanya, kalau mau didiskusi tadi yang Mbak Uki bilang, sebenarnya juga gitu. Karena kan ini semua di luar. Kenapa sedikit angkat? Karena ini topiknya yang... Kadang kita berpikir terlalu jauh gitu. Gelisah masa lalu, bangsa, sejarah, blablabla. Mbak Lili dan Mbak Indri bikin klub buku ini kan jelas karena kegelisahan. Gelisah orang lagi, orang Indonesia tinggal di luar negeri, tapi kok enggak tahu tentang sastra Indonesia. Malah bahasa Indonesia-nya hilang lagi. Nah, itu gelisah. Ya kan? Nah, bentuk kegelisahannya macam-macam. Nah, ketika kita gelisah, kemudian kita bisa melangkah. Kita bisa membuat diskusi ini. Kita bisa melakukan kontribusi dan sebagainya. Nah, kalau pertanyaannya di level domestik, mau tentang feminisme ya. Kalau seorang perempuan memang memilih, mau, udah deh kayaknya aku lebih tenang dan lebih bahagia kalau aku full time di rumah, karena dengan begitu aku bisa, aku bisa melakukan sesuatu yang itu aku inginkan. Daripada aku stres, kerja, dan sebagainya. Itu udah pilihan yang setara. Tapi kalau dia terpaksa karena tidak bisa memilih. Nah, itu kan pertanyaannya. Kenapa? Karena dibentuk bahwa seolah-olah perempuan udah lah di rumah aja. Nah, itu yang harus kita benahi. Persepsi seperti itu yang harus kita benahi, bahwa seolah-olah harusnya begini, harusnya begitu. Enggak ada. Laki-laki yang perempuan sama aja kok. Boleh saya sambung sedikit, boleh nanya Mbak Koki terkait dengan pertanyaannya Mbak Uli ya. Soal kesetaraan gender dan segala macam, dan soal feminisme, dan soal independen itu. Soalnya di bukunya kan, tadi juga sempat dibahas sebelumnya juga, soal poligami. Bahwa ada tokohnya Rahayu juga dua kali dia jatuh, ya tertarik atau ya sempat satu kali menikah benar-benar, terus yang kebunnya dengan guru agamanya itu. Bagaimana mengkaitkan itu dengan pandangan Mbak Uki soal kesetaraan itu? Apakah mungkin karena Rahayu itu merupakan pilihan, dia memilih untuk menjadi istri kedua dari suaminya itu, yang pertama itu, atau apakah dia terpaksa? Itu bagaimana pandapatnya Mbak Uki dengan terkait dengan kesetaraan gender itu? Itu portret dari realita kita, di mana banyak perempuan memang yang belum punya kesadaran bahwa poligami itu merugikan dirinya. Jadi Rahayu itu portret dari orang yang memang terbuai cinta, masih menerima bahwa poligami itu sah-sah saja. Jadi saya sengaja menghadirkan karakter Rahayu itu sebagai komparasi terhadap seorang Marni. Marni enggak mau digituin kan? Dia memilih berdiri. Dan saya juga menurutkan bahwa itu enggak ada hubungannya dengan pendidikan, dengan level pendidikan. Kadang orang yang, saya orang yang di setiap karya saya, saya pasti mengkritik sistem pendidikan. Jadi di Entrok itu kan saya mengkritik. Ternyata ada kalimatnya, eh alah, kok sekolah ternyata tidak membuatmu jadi manusia? Jadi sistem pendidikan ternyata belum tentu membuat orang punya kualitas intelektualitas yang baik atau kualitas mental yang baik. Dan seorang Marni yang hanya enggak pernah sekolah, justru memiliki karakter yang lebih kuat, yang memiliki kemerdekaan dalam berpikir lebih. Ini adalah memang saya sengaja menghadirkan itu. Tentu kalau pertanyaannya adalah bagaimana pendapat saya poligami, ya kita tahu poligami itu pasti merugikan perempuan. Pasti enggak ada perempuan yang bahagia, walaupun katanya demi surga, demi apa, demi apa. Tapi pasti dia seandainya, dia tidak akan memilih itu, seandainya dia punya pilihan. Tapi kita juga harus membuka mata. Karena saya di bidang akademik, saya latar belakang saya ilmu sosial. Jadi saya meneliti, saya melihat fenomena. Kita juga harus melihat faktanya di masyarakat kita. Banyak perempuan mau poligami dengan tujuan untuk mengubah ekonomi dia. Dengan tujuan pragmatis, ingin mendapat kesempatan macam-macam. Itu juga bagian dari realita masyarakat kita. Kalau kita, ini kan kebetulan semuanya perempuan ini, saya malah mau memicu kegelisahan Bapak di sini, mungkin memang juga waktunya kita untuk tidak hanya sekedar menyalahkan sistem atau menyalahkan laki-laki, tapi waktunya untuk saling menularkan kesadaran ke sesama perempuan sendiri. Apapun kondisimu, poligami bukan pilihan. Itu salah satu yang... Kita bisa lihat di masyarakat kita, poligami ternyata juga dilakukan oleh orang-orang di kelompok kelas menengah, bahkan kelas menengah atas. Dari pendidikan reda sampai pendidikan tinggi. Karena memang mungkin mereka punya berbagai tujuan atau mereka simply nggak bisa milih banyak faktornya. Nah, ini tujuan kita justru untuk menularkan kesadaran itu pada sesama perempuan. Bahwa poligami itu sama sekali bukan pilihan. Terima kasih. Konversi yang sangat menarik, Mbak Oki. Yang saya dengerinnya, menarik banget. Lanjut, lanjut. Karena ini kebetulan kalau pesertanya perempuan semua ini. Jadi, memang sengaja maunya perempuan aja. Tentang poligami itu nggak berarti perempuan boleh bersuami banyak, kan? Nah, itu kan juga begitu, kan? Di masyarakat kita masih belum menerima poliandri, kan? Tapi kalau poligami, boleh. Nah, itu kan berarti ada yang tidak setara di situ. Oke, mau menambahkan itu di jamannya buku dan film Ayat-Ayat Cinta, itu saya merasakan betapa itu film dibuat dengan sangat indahnya, tapi pesan poligami itu kuat sekali, tapi ditutup dengan romantisir yang luar biasa. Sehingga orang-orang waktu keluar, aduh, itu film bagus sekali. Tapi untuk saya, saya merasa film itu bagus, tapi pesannya luar biasa bahayanya untuk masyarakat Indonesia yang melihat bahwa poligami di situ seperti disahkan dengan nama agama. Itu yang untuk saya, saya merasa mulai khawatir, tapi ternyata semakin besar dan semakin banyak sekarang terjadi. Tapi sesungguhnya kalau saya boleh cerita ya, kenapa kita terlalu gelisah dengan poligami? Iya, setuju, saya juga tidak setuju dengan poligami. Tapi tahu nggak kalau di sini sekarang ada yang namanya poliamori, pernah dengar nggak? Poliamori itu adalah saya boleh berhubungan dengan siapa saja. Dengan diizini oleh pasangannya. Entahkah itu. Jadi disetuju oleh kedua belah pihak. Suami saya boleh juga izinin untuk berhubungan dengan orang lain. Mau itu sejenis ataupun tidak sejenis. Begitu pelulah saya. Tapi mereka komunitasnya adalah orang yang memang sesama penganut itu. Ini menurut saya juga agak bahaya ya. Karena mungkin ini dobrakan dari kesetaraan yang diinginkan antara poliandri dan poligami. Jadi saya timbul di hal seperti ini. Itu terjadi. Dan di Indonesia ada. Saya tahu kenapa kemudian saya punya satu orang yang saya kenal dan saya kajet. Dan rata-rata itu kalangan muda yang umurnya 30, 40, 30. Jadi sedih banget kalau itu sampai kejadian. Jangan-jangan sama dihuli orangnya. Jangan-jangan sama orangnya. Nah itu justru sebenarnya harus menjadi concern juga dimana kita perempuan gak hanya teriak-teriak sebagai poligami. Karena ada sekelompok yang seperti itu. Itu aja sih. Kamu mesti nulis juga, Uli. Tentang kejelisahan kamu. Tentang hal itu. Nulis notri. Tapi yang jelas tokoh-tokoh perempuan yang di dalam entrop ini meskipun mereka mengalami ketidaksetaraan Kedua-duanya adalah perempuan-perempuan yang sangat kuat Kedua-duanya. Untuk mengatakan mereka lemah sama sekali tidak. Ini dua wanita yang sangat kuat. Dan yang kedua-duanya berpegang tubuh pada prinsip-prinsip hidup yang mereka anud. Apakah di novel-novel Mbak Oki sengaja mengangkat kekuatan perempuan ini dalam rangka mengangkat masalah kesetaraan atau adakah cerita perempuan-perempuan yang betul-betul tak berdaya lemah pasrah ada enggak yang kayak gitu contohnya di buku-buku berikutnya Mbak Oki Lupa saya. Jadi ketika saya bicara saya pasti punya perspektif feminis itu kan tidak berarti tokohnya harus perempuan. Kadang-kadang saya punya ketukung laki-laki oh novel saya yang kedua judulnya di 86 itu tokoh utamanya perempuan tapi kemudian dia ikut korupsi. Jadi 86 itu cerita tentang korupsi. Itu inspirasinya saya dulu pernah jadi wartawan ngepost di KPK liputan di KPK jadi saya bikin novel saya mau nyangkat isu korupsi tapi dalam karya sastra karena saya mau menunjukkan dampaknya pada manusia. Saya buat karakter perempuan kerja sebagai tukang ketik di pengadilan dikejaksaan bosnya perempuan bosnya korupsi ini si tukang ketik ini kan pegawai rendahan awalnya enggak lah cuma pegawai jujur tapi kalau bosnya udah aduh tolong dong ini nanti kamu dapat tolong dong ini dapat akhirnya dua ini dua tokoh perempuan ini masuk penjara. Jadi si Panitera Panitera namanya Danti juru ketik rendahan ini namanya Arimbi dua-duanya perempuan dua-duanya korupsi dan dua-duanya ya begitu nanti kita kita mungkin bisa next itu buku buku 86 ini apalagi di tengah situasi KPK yang seperti ini kan jadi saya sedikit menyinggung soal KPK ini jadi kadang punya perspektif feminis atau mau memperjuangkan kesetaraan bukan berarti kita harus selalu menempatkan perempuan sebagai hero sebagai pahlawannya enggak kita mau menggambarkan saja bagaimana memang masih banyak problem di mana-mana ketika kita ingin agar perempuan maju punya kuota dalam politik punya kuota dalam kepemimpinan lah ini masih ada masalah ternyata ada kenyataan ketika perempuan dapat kesempatan dia konsumsi juga nah terus kemarin yang kasus KPK yang terbaru yang salah satu hakil ketuanya ternyata punya hubungan dengan apa yang tersangka perempuan juga jadi kan kita harus far juga melihat realita jadi novel kedua saya perempuan tapi itu jadi tidak sebagai hero tapi justru sebagai koruptornya itu kejadian itu jaksa pinangki itu oh iya betul persis saya dimensin banyak orang karena itu sama-sama jaksa ya sama-sama jaksa dan sama-sama terjadi betul-betul sekali saya rasa makin banyak sekarang korupsi yang dilakukan oleh perempuan karena kalau di dalam apa namanya dunia pekerjaan wanita lebih fleksibel dan lebih apa ya dia lebih bisa masuk ke kiri dan ke kanan ada yang jago banget bisa lobbying dan negosiasi dengan kelompok pria lebih luas ya lebih luas lebih asertif lebih luas ini fakta ini menarik sekaligus menyedihkan karena kan awalnya kita berharap perempuan maju karena katanya itu bisa mengimbangi kebuasan keganasan oh bisa lebih buas ternyata jadi makanya ada queen tadi ada Mbak Rita yang raise hand silahkan Mbak Rita saya ada pertanyaan ada halo ya Mbak Rita mute dulu Mbak Rita tolong tolong di unmute maaf oke sorry Mbak Oki kebanyakan bukunya Mbak Oki itu kan menyorot kritik sosial ya sebetulnya itu kritik sosial apalagi memang latar belakang pendidikannya juga ilmu sosial dan pernah jadi jurnalis dan sebagainya pertanyaannya adalah Mbak Oki itu memang kalau menulis sekian banyak buku itu memang tujuannya pengen mengangkat menyuarakan kritik sosial tersebut atau memang melihat situasi sosial itu sebagai apa ya istilahnya pemanis atau membuat cerita fiksi ini menjadi lebih menarik ini kan contoh ini juga si Entrok ini kan juga sebetulnya sebuah fiksi yang dibumbui atau ya diinspirasikan oleh kondisi sosial yang sangat menyedihkan lah boleh dikatakan nah untuk selanjutnya atau di buku-buku lainnya itu lebih kemana Mbak Oki lebih ke pengen ngasih tahu orang nih kritik sosial nih atau fiksi itu sendiri biar hidup ya jadi kalau kita bicara novel itu pertama-tama pasti prinsipnya adalah prinsip storytelling jadi kita mau bercerita sebagus-bagusnya maka kalau kita lihat banyak kan misalnya ada pejabat nulis novel gitu novelisasi hidupnya atau gimana gitu pasti gak bisa jadi cerita yang bagus karena dia gak bercerita tapi lebih berat peristiwa untuk menggambarkan peristiwa tertentu jadi seringkali jadi dokumen sejarah jadi gak salah dan sebagainya tapi untuk menulis novel yang baik tujuan kita pertama tapi kalau kita punya background kita punya saya mengutip Pak Budi Dharma ya karena baru kemarin saya deliver simposium itu seorang penulis seharus punya intelektualitas itu yang dikatakan oleh Budi Dharma intelektualitas itu yang artinya kita gak cukup kemudian hanya mengandalkan bakat nah kalau saya karena saya punya background referensi saya belajar konsep teori perspektif semua itu menjadi alat bantu saya untuk melihat realita dengan lebih proper dengan lebih bisa melihat big picture-nya itu yang terjadi kalau kita nulis novel yang baik misalnya gini saya mau menulis seorang perempuan miskin kalau kita punya perspektif kita tahu bisa melihat big picture kita akan bisa melihat apa penyebab kemiskinan kenapa dia bisa miskin apa yang dia hadapi pada tahun-tahun 70-an itu bagaimana situasi masyarakatnya bagaimana kondisinya itu akhirnya menjadi materi untuk menciptakan dunia si tokoh itu jadi itu sudah menjadi prasyarat saja bukan karena saya mau menyampaikan misi tertentu atau menyampaikan ini sebagai kritik sosial enggak ini melekat untuk menyampaikan cerita yang baik saya harus menyajikan cerita yang membuat pembaca yakin bahwa itu benar-benar betul-betul terjadi yang membuat pembaca betul-betul bisa masuk dalam realita itu nah untuk bisa menggambarkan itu saya kan kemudian harus riset lingkungannya seperti apa pada masa itu penyebabnya apa dan big picture-nya apa itu kemudian yang berkelindan menghasilkan satu semesta cerita jadi sebenarnya saling mendukung ya Mbak antara situasi sama bahan untuk fiksi tadi karena gini kalau kita enggak mampu melihat picture enggak mampu melihat konteks sosialnya enggak mampu melihat apa yang terjadi di sekitarnya jadinya seperti ini saya kasih contoh aja kayak misalnya ciklit anak SMA ceritanya hanya semata-mata cinta seorang cewek dengan kakak kelasnya kakak kelasnya pemain basket atau pengurus osis lalu sudah selesai padahal sebenarnya masalah seorang remaja itu kan banyak banget seorang remaja mungkin punya masalah dengan keluarganya punya masalah ekonomi punya masalah pencarian jadi diri nah itu yang seharusnya dimunculkan dalam cerita remaja tapi karena penulisnya enggak punya background itu akhirnya cuma cinta segitiga itu aja cinta-cintaan cinta monyet akhirnya identik lah cerita remaja cuma cerita monyet padahal kan harusnya cerita remaja itu bisa lebih dari itu ya maksudnya saya juga heran dengan tokoh Marni yang disampaikan oleh Mbak Oki tuh aduh seakan-akan Mbak Oki tuh kenal dia hidup bertahun-tahun sama dia gitu loh betul-betul paham jiwanya semangatnya sama tekanan-tekanannya itu kan banyak sekali tekanan yang dihadapi fitnah-fitnah tapi cara dia itu kan wong saya selalu kan bahasanya kan wong saya yang kerja gitu-gitu itu seakan-akan tuh ya itu tadi yang storytelling karena harus cerita karena begitu kita kotbah gagal sudah ceritanya sekarang udah gak akan baca lari ya jadi Mbak can we assume Mbak Oki gak akan pernah nulis science fiction science fiction di novel seri anak-anak jadi seri mata itu seri mata yang terbaru baru terbit bulan Juli lalu judulnya mata dan nyala api purba itu tokohnya dari masa depan future kembali ke masa purba karena ini memang benar-benar saya pengen bikin novel yang bisa dibaca anak-anak jadi saya ingin membawa anak-anak petualangan anak sekarang kan bacaannya Harry Potter kan pokoknya buku-buku yang terjemahan luar gitu loh kita kan merindukan novel anak yang ditulis penulis Indonesia maka saya waktu itu bertekad saya mau nulis novel yang bisa dibaca anak-anak dan akhirnya jadilah dulu kan kita baca lima sekawan Rio Detektif nah itu juga buku terjemahan semua kita butuh novel yang dari Indonesia saya buat lah itu apa Mbak namanya judulnya apa yang buat anak-anak itu jadi ada empat buku mata di tanah melus mata dan rahasia pulau gapi mata dan manusia laut mata dan nyala api oh mata itu nama orang matara matara judul mata baik-baik itu untuk umur berapa Mbak Oki anak-anaknya umur berapa anak-anak yang bisa mandiri baca tapi waktu saya buktur ada yang kelas 1 SD itu bisa menceritakan ulang jadi tergantung anaknya bisa udah bisa baca atau belum karena memang itu inilah gak terlalu tebel lalu disesuaikan dengan oke terima kasih ada yang lain kalau tidak ada yang lain saya ingin tanya juga ya Mbak Oki dengan setelah menulis setelah membaca entrok saya juga masih melihat itu kan zaman dulu ya tapi zaman sekarang itu juga masih banyak dan kok kayaknya semakin banyak ya bukan penindasan sih tapi maksudnya dimana kayaknya perempuan itu masih tetap di bawah lelaki dengan ya bukannya apa-apa ya makin banyak yang misalkan menggunakan zilbab gitu ya itu kan udah semakin arabisasi itu udah dimana-mana gitu ya jadi it's a new form of mungkin itu bukan penindasan juga maybe mereka memilih sendiri gitu ya untuk berpakaian seperti itu gitu ya dimana itu bisa dicap sebagai emansipasi dia oh dia bisa memilih sendiri apa yang mau dia kenakan tetapi kalau menurut Mbak Oki gimana melihat fenomena itu dibandingkan dengan buku entrok yang ditulis udah bertahun-tahun kok kayaknya kok masih sama ya seperti itu ya jelaskan kita tahu bahwa apa istilahnya tiba-tiba lupa saya islamisasi bukan islamisasi arabisasi bukannya bukan islamisasi dalam konteks yaudah ini karena diskusi informal jadi saya jelaskan nanti kalau diskusi yang ini salah-salah istilah salah lagi gitu jadi islamisasi dalam konteks lifestyle dalam konteks kehidupan sehari-hari itu kan memang meningkat pasca 98 kan karena orang-orang bisa pakai jilbab bisa memunculkan identitas religius dan sebagainya bisa pakai jilbab di sekolah ke kantor jadi orang merayakan itu nah korelasinya dengan entrok sebelum saya lanjut ke fenomena hari ini entrok itu kan konteksnya ketika islam justru direpresi ayo ada peristiwa apa yang saya tulis tanjung priok ya kan tanjung priok lalu kemudian suaminya rahayu itu itu kan komunitas kenapa komunitas pengajian yang memang juga seperti mengalami represi pemerintah pada masa itu itu real jadi tanpa saya mengatakan itu sejarah ini dokumen apa orang bisa tahu bahwa oh pada masa order baru memang islam direpresi nah dikaitkan sekarang setelah pasca 98 kan kemudian orang bisa mengekspresikan semuanya kan orang bisa memakai berbagai simbol keagamaan dan itu juga dibarengin dengan berbagai urbanisasi muncul partai bernafaskan islam muncul pasca 98 nah jadi kita harus tahu bahwa itu semua kebebasan ketika orang pakai jilbab karena dulu ada masanya tapi kita juga harus tahu sekarang ada sistem dimana orang akhirnya dibentuk untuk berkompromi misalnya gini di daerah saya tahu di beberapa kabupaten di Jawa Barat nggak usah ke Aceh ya kalau Aceh sudah lain frekuensi beberapa daerah di Jawa Barat itu semua pegawai harus pakai jilbab ke kantor semua sekolah juga harus pakai jilbab saya sudah menulis itu di Jakarta Post nanti artikelnya bisa dicari tentang saya menyoroti tentang penggunaan jilbab di sekolah nanti pasti ngelesnya nggak itu nggak wajib kok kita hanya menganjurkan tapi bagaimana mungkin kamu menganjurkan ketika 99% semuanya pakai jilbab lalu kemudian ada satu anak yang berani nggak pakai pastikan dia akan dibully pastikan dia akan disindir-sindir pasti dia merasa juga nggak enak lalu kejadian yang di Sumatera Barat itu ternyata orang dia bikin video untuk menyatakan bahwa dia dipaksa dan sebagainya jadi memang yang harus kita soroti itu kecenderungan untuk memaksa melalui institusi melalui sistem dan sebagainya tapi kalau itu berdasarkan pilihan pribadi kita di luar institusi luar ini itu kita respek tapi posisi kita kalau sekolah negeri sekolah negeri harusnya tidak boleh ada anjuran tidak boleh ada kecenderungan untuk mengarahkan orang ke situ dan sebagainya termasuk pegawai negeri pegawai negeri harusnya tidak diarahkan ke situ itu yang harus kita soroti bareng lalu after 98 kita juga melihat adanya kebangkitan pop culture yang memang bernuansa islami tadi sudah dimention sama Mbak Ati soal ayat-ayat cinta nah itu kebetulan keahlian saya sekali saya saya punya riset di bidang itu ini saya tambahin bacaan ya silahkan diunduh gratis ini bukan fiksi ini ini saya jadi banyak sekarang ini buku-buku film-film berlabel islami 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 tapi kalau kita baca dan kita tonton betul-betul apanya yang islami nih ternyata ayat-ayat cinta isinya kan cuma poligami saya saya betul-betul baca ayat-ayat cinta itu karena saya meneliti jadi saya dari depan saya belakang saya saya baca islaminya hanya dilihat dari Assalamualaikum atau mungkin digambarkan tokohnya pakai jilbab dan sebagainya lalu sholat dan sebagainya tapi inti ceritanya itu poligami memang betul-betul tentang bagaimana kita dibuai oleh mimpi laki-laki miskin Indonesia ganteng bisa kuliah di Cairo tapi kemudian di sana dia dikejar-kejar oleh perempuan ini yang harus juga kita kemudian kita counter narasi-narasi kayak gini kita counter jadi sastra pun akhirnya jadi medan pertarungan medan pertarungan untuk menularkan gagasan tapi kan sedihnya kita tahu novel seperti ayat-ayat cinta best selling ketika dibikin film yang menonton jutaan orang karena orang merasa itu islami sehingga kalau baca novel itu dapat pahala gitu kan sementara novel saya judulnya aja entrok gitu kan entrok beha gitu kan jadi pasti pilih yang ayat-ayat cinta ayat-ayat cinta lah mendekatkan ke ini tapi kita kalau kita melihat secara kritis jadi label islami itu ternyata hanya marketing aja hanya bohong-bohong belaka itu yang saya tulis juga di tesis buku yang barusan saya share itu itu menyimpulkan bahwa ternyata mereka tidak lebih dari tujuan untuk mendapatkan profit semata ini yang harus kita telah secara kritis karena itu terima kasih Mbak Oki ada dua raise hand Mbak Elis dulu habis itu Mbak Karini ya silahkan Pak Elis terima kasih salam kenal Mbak Oki saya Elis dan ini juga pertama kali saya bergabung di klub kutu buku saya ingin tanya mengenai bab pertama di buku Entrop yang setelah kematian ya itu apakah dimaksudkan sebagai dunia paralel gitu antara si Marni dan Rahayu atau itu hanya hayalan gitu saya saya bertanya karena setelah yang itu selebihnya buku ini adalah sangat ini ya sangat realis gitu linear aja kata adiksinya pun sangat sederhana ya walaupun tidak mengurangi beratnya topik yang mau disampaikan ke pembaca itu menurut saya kelebihan Entrop itu begitu kalau film itu show but don't tell banyak sekali ide-ide besar ide-ide berat yang mau disampaikan tapi bahasanya ringan sekali walaupun bagi sebagian kita itu tidak tidak membuat membacanya ringan banyak yang harus diem dulu nangis dulu marah dulu gelisah dulu itu pertanyaan yang pertama saya ingin berbagi pengalaman aja tentang apa situasi kebatinan Islam ya pada saat itu yang barusan disinggung oleh Mbak Oki tanpa menyebutkan sejarah mengenai peristiwa 65 lalu mungkin kedung ombo juga ya sebenarnya yang cerita tentang demonstrasi waduk kita semua yang mungkin terpapar dengan berita-berita di tempo gitu ya growing up with tempo mungkin baca jadi bisa bisa langsung oh mungkin ini maksudnya kesana mungkin maksudnya kesitu itu apa namanya something that refreshing gitu karena banyak sekali novel yang kadang berpretensi untuk gelimet tapi malah pesannya gak nyampe so I applaud this terus tentang Islam juga fenomena mungkin rohis di kampus-kampus yang ini ya di kampus-kampus negeri gitu yang mereka sebenarnya tidak terpapar dengan banyak lemah mengenai keislaman tapi baru mengerti satu ayat dua ayat langsung merasa girah keislamannya tinggi gitu dan makanya saya bisa mengerti si Rahayu itu apalagi dicekoki oleh guru SD yang selalu mengatakan apa namanya Marni itu kafir banyak melakukan kemurtatan syirik dan lain sebagainya gitu dan namanya formatif years dicekokin seperti itu dia juga masuk ke kampus negeri yang sedang tinggi-tingginya semangat untuk mengulik islam jadi seperti itu tapi pendulung sekarang beralih ke sisi lain dimana islam sekarang bukan lagi ideologi bahkan lifestyle kayaknya tidak islam kalau tidak pakai jilbab mungkin sedikit informasi kepada teman-teman saya besar itu di Jawa Barat seluruh keluarga saya itu kalau perempuan berjilbab bapak saya itu akan memarahi saya kalau tahu saya tidak berjilbab jadi kalau saya pulang kampung saya itu akan pakai kerudung di Jakarta aja saya begini sejak SD itu saya lulus SD karena orang tua juga berpisah lalu saya dikirim ke pesantren tapi saya rebel tetap aja tidak mau pakai jilbab terus saya masuk ke IIN di Ciputat saya masuk di studi club form mahasiswa Ciputat jadi semua pelajaran agama yang saya tahu banyak dari 6 tahun di pesantren dan 5 tahun di Ciputat terdekonstruksi lagi tidak selalu itu adalah kebenaran yang mutlak dan bagi saya agama itu harus selalu relevan dengan zaman harus diaktualisasi saya melantur kembali lagi ke sini mau tanya yang tadi aja si bab bab satu yang setelah kematian terima kasih haoki dan semuanya terima kasih bab satu itu kan sebenarnya teknik saya dalam bercerita saja sengaja kalau sudah selesai bacanya sampai selesai kita akan tahu bahwa bab satu kesungguhnya adalah ujung cerita tapi sengaja saya taruh itu di depan karena saya pendekatan dalam bercerita saja saya ingin membuat orang langsung kayak tertonjok kok setelah kematian ada apa ini ada apa ini jadi itu cara untuk membuat pembaca merasa penasaran dan sebagainya jadi tidak ada tidak ada yang perlu dijelaskan lagi tentang itu itu hanya ekor cerita ending cerita yang sengaja saya taruh di depan jadi bukan universe yang lain bukan paralel bukan apa tapi hanya sesimpel itu soal saya bahasa saya muda itu memang prinsip saya kalau saya menulis apapun itu artinya saya sedang berkomunikasi ke orang bukan untuk diri saya sendiri apalagi kalau nulis novel itu sedang bercerita jadi harus ide sebesar apapun gagasan sepenting apapun harus bisa disampaikan dengan cerita yang memikat itu itu prinsip silahkan Mbak Karini oke selamat malam Mbak Oky senang sekali bisa ketemu langsung saya mau sharing pertama mengenai pengalaman dulu waktu ada undang-undang pornografi kalau masih ingat dulu saya rasa mungkin di antara kita ada yang ikut ikut juga ya terlibat dalam apa namanya demonstrasi atau apa mengenai undang-undang pornografi kurang lebih tahun berapa ya itu awal 2000-an ya atau akhir 90-an gitu loh nah memang pada saat itu saya sudah mulai merasakan gitu kan adanya perubahan dalam apa namanya masyarakat Indonesia mengenai apa namanya apa namanya eforia eforia agama ya di lamar ini agama Islam yang mau masuk ke dalam apa namanya perundang-undangan negara gitu loh jadi kemudian setelah apa namanya karena gagal masuk ke undang-undang sifatnya berupa payung atau undang-undangnya sifatnya general dia berusaha untuk masuk lewat undang-undang pornografi karena istilah pornografi ini kan tentunya kalau orang yang nggak ngerti gitu ya wah ini mengatur mengenai porno ayo kita kita dukung gitu kan tapi ternyata di dalamnya saya termasuk salah satu yang ikut baca draftnya dan cukup mengerikan sih gitu loh antara lain salah satu pasalnya pasal dari draft awal mengatakan bahwa apa namanya jika seseorang melakukan atau berbuat sesuatu yang bisa menimbulkan apa namanya sensasi gitu atau perasaan-perasaan sensual itu bisa dikriminalisasi misalnya kemudian sebagai konsekuensinya untuk menjalankannya ada semacam polisi moral dan lain sebagainya dan itu pernah terjadi di Bekasi dan di Tanggerang jadi kemudian setelah itu apa namanya goal walaupun goalnya ini terus terang daripada aktivis yang menentang ini kita cukup berhasil apa namanya untuk apa namanya merevisi lah banyak hal yang berbahaya gitu loh untuk Indonesia tapi tidak terbendung juga bahwa banyak kantong-kantong yang dinamakan dengan perda-perda syariah yang sifatnya sangat restriktif dan limitatif terhadap perempuan terutama dan perempuan ini menjadi korban kriminalisasi lah apa namanya dari peraturan-peraturan tersebut dan apa namanya berkaitan dengan itu saya mau tanya pendapat dari Mbak Okie sebagai seorang feminis ya melihatnya Indonesia ke depannya bagaimana karena agenda ini tampaknya terus apa namanya apa namanya diperjuangkan oleh pihak-pihak tertentu gitu loh bahwa perempuan ini akan lebih di restriksi lebih dilimitasi kebebasannya memang tidak separah apa yang terjadi di Afganistan itu kan itu satu hal jadi berkaitan dengan feminisme dan nasib bangsa ini ke depan gitu ya dengan dorongan-dorongan yang terus apa namanya tidak stop dan kedua adalah saya mau tahu juga pendapat dari Mbak Okie mengenai ketimpangan gender sebenarnya rootnya dimana inti permasalahannya kenapa dari zaman dulu gitu ya isu perempuan itu terus tidak selesai gitu loh kenapa itu lalu yang selanjutnya adalah apakah kita sebagai perempuan juga pernah berpikir bahwa tidak hanya perempuan yang merasa tertindas kadang-kadang laki-laki juga merasa tertindas oleh perempuan gitu loh misalnya saya pernah bicara dengan beberapa teman laki-laki gitu merasa hidupnya terjebak karena dia karena perannya sebagai laki-laki gitu ya harus bertanggung jawab keluarga bertanggung jawab untuk mencari nafkah dan tidak ada apa namanya kompromi dari dari sosial dari masyarakat bahwa laki-laki harus begitu gitu gak bisa gak bisa yang lain gitu kan apakah ada semacam bagaimana pendapatnya Mbak Oki mengenai sudut pandang kalau kita menempatkan diri pada pihak laki-laki gitu ya pertanyaannya oke saya coba jawab satu-satu tadi soal pornografi kalau pertanyaannya tentang bagaimana pendapat saya kira-kira Indonesia bagaimana ke depan pertama saya orang yang yakin Indonesia tidak akan menuju ke negara Islam kita sudah bisa melihat perjalanan berbagai pemilu kita sudah melihat bagaimana komposisi partai Islam dan walaupun banyak yang mengusung partai Islam tapi ternyata tetap Indonesia seperti ini tapi memang ada kecenderungan menarik Islamisasi di level lifestyle di level yang mau mengontrol individu jadi bentuknya tetap negara seperti negara Indonesia ini tapi selalu mau ada regulasi yang mengaum diterbitkan untuk mengontrol individu nah dan ini selamanya akhirnya menjadi ladang para politisi untuk dimanfaatkan untuk kepentingan politik misalnya kalau kita bicara yang terbaru ini undang-undang perlindungan kekerasan seksual itu kan sebenarnya jadi dari judulnya saja sudah seharusnya semua orang menerima dong ya itu kan sebuah undang-undang yang akan melindungi setiap orang dari kurban kekerasan seksual blablabla dan sebagainya faktanya di parlemen itu ditolak karena dianggap itu nanti akan menyebarkan free sex lah ini agenda para liberal lah ini blablabla jadi ini seperti battleground selamanya orang akan seperti tarik undur untuk memenangkan ideologi paham yang mereka yakini dan sekaligus ini jadi alat untuk mempertahankan voter mereka jadi orang-orang yang menolak undang-undang PKS itu juga menggunakan ini sebagai alat untuk seolah-olah memperjuangkan nilai Islam agar para pendukungnya tetap percaya ini juga yang terjadi di undang-undang pornografi undang-undang pornografi itu kan sebenarnya betul-betul battleground banget jadi ada dua kontestasi dua pihak kita bisa sebut aja begitu dari kalangan progresif dan kalangan yang mau menerapkan Islam secara rigid padahal tidak semua orang Islam seperti itu saya tahu bahwa Gus Dur orang yang mendukung agar tidak ada undang-undang pornografi Ibu Sinta juga jadi kita bisa kita lihat kadang-kadang Islam hanya digunakan sebagai alat politik saja untuk mendapatkan dukungan publik untuk terus memelihara sebuah isu untuk terus mendapatkan simpati dan sebagainya tapi di luar itu saya tetap percaya Indonesia tidak akan menuju ke negara Islam itu nanti banyak faktornya lalu yang kedua apa oh itu tadi yang soal gender kestaraan nah sebenarnya kita bisa lihat itu kan soal akhirnya kita bisa lihat itu soal mentalitas soal pemahaman dan kesadaran jadi ketika perempuan lebih merasa sudah dibentuk dari kecil bahwa dia harus begini harus begitu bahwa laki-laki juga sudah dibentuk dari kecil sudah begini sudah begitu itu kan berarti ada mindset yang dibentuk ada kesadaran yang sengaja dibentuk oleh sistem di sekitar kita apa alat terbaik untuk mengubah itu semua ini produk seni produk sastra film buku novel cerita storytelling para orang tua para orang tua yang punya kesadaran sehingga dia akan mendidih anaknya dengan cara yang berbeda ini ranahnya berada di ranah edukasi ranah ranah kultural jadi hanya itu cara terbaiknya gak bisa kita tiba-tiba main aturan atau maksa orang untuk kamu harus berubah gak bisa karena ini memang problemnya ada di mentalitas yang sudah dibentuk sedari kecil ini problemnya ada di cara pandang yang sudah by design dibentuk agar perempuan ini begini laki-laki begitu dan sebagainya jadi yang bisa kita lakukan memang semakin mempromosikan semakin menggalakkan wacana kritis semakin menyebarkan karya-karya seni yang berperspektif kesetaraan bukan malah membuat orang membaca ayat-ayat cinta jadi pertarungan ideologinya sekarang ada di titik itu bagaimana kita bertarung untuk menanamkan nilai baru pada masyarakat mbak Oki boleh kasih contoh enggak apa itu kira-kira yang menunjukkan indikasi bahwa enggak akan berubah menjadi negara islam satu aja kalau panjang karena kita sudah itu nanti kan kita tetap pemilu kita bisa melihat perolehan suara pemilu komposisinya bagaimana dan kita bisa lihat kan partai islam dukungan kepada partai islam sejauh ini seperti apa sementara partai-partai yang misalnya PDIP Golkar atau partainya apa saja sih demokrat itu kan bukan partai yang mendukung agenda islam sudah jelas komposisi yang let's say PKS dari dulu kan porsinya hanya sekecil itu sementara partai islam yang lain walaupun mereka berdasarkan islam tapi mereka tidak seperti PKS misalnya PKB atau PAN mereka lain haluan dengan PKS jadi bisa dikatakan yang punya agenda untuk melakukan itu sebenarnya hanya partai yang PKS saja tapi kita bisa lihat perolehan suara mereka hanya seperti itu saja dan itu representasi dari apa yang diinginkan masyarakat kalau untuk agenda ini enggak orang tua saya di Jawa di Magetan sana kita tahu sekarang kalau semuanya Praktat Jilbab semuanya semakin ini tapi kalau politik mereka enggak akan percaya pada seperti PKS dan sebagainya mereka enggak melihat itu sebagai sebuah kebutuhan mereka tidak melihat itu bagian dari bagian dari upaya untuk mendapatkan surga itu tidak dilihat dari politisasi pembentukan sebuah negara islam bagaimana di daerah seperti Kalimantan atau di daerah kecil dimana kita melihat sekarang semakin sering hate speech yang ada dimana disebarkan dan juga dari buku Mbak Oki sendiri dimana jelas sekali walaupun ada satu tokoh yang kuat seperti Mbak Oki tapi dia tetap dikalahkan oleh 99% orang desa itu yang percaya hanya anaknya dia sendiri tapi di luar itu semua menentang dia terus-menerus dan saya melihat itu yang kejadian sekarang kita bisa melawan tapi 99% terus sudah seperti tercuci otak itu loh yang membuat kebiasaan sebenarnya kan apa yang terjadi di kasus Ahok kemarin kan juga bisa jadi case dalam urusan kasus Ahok kemarin kalau kita bisa melihat orang demo turun orang bisa lihat bahkan tidak tahu kasusnya apa tapi kita itu menghina Islam itu menghina Islam ikut-ikutan tapi ternyata cuma sampai di titik itu mereka hanya terbakar untuk di case Ahok karena mereka bisa dibakar itu tapi mereka tidak ada agenda untuk kalau pertanyaannya Indonesia menuju negara Islam saya tidak melihat sama sekali indikasi itu btw saya bisa ini saya share bacaan lagi ya kebetulan saya baru wah sorry salah link ada satu saya punya satu tulisan terbaru tulisan di jurnal jurnal internasional jadi ini menyentuh soal undang-undang pornografi menyentuh soal bagaimana dampaknya ke seni ke sastra dan sebagainya bisa diklik judulnya shall we dance jadi saya dari dari zaman undang-undang pornografi sampai sekarang ini kecenderungannya lalu ada kasus inul ingat gak kasus inul yang di band dan sebagainya itu itu tentang ini tulisan saya jadi mungkin nanti bisa tambahan referensi dan ini disini juga ada alasan kenapa kita tidak melihatlah indikasi bahwa Indonesia akan walaupun makin konservatif iya jadi makin konservatif kita makin konservatif tapi kita tidak akan menjadi negara Islam itu totally different bicara sebagai negara Islam dan bicara masyarakatnya jadi konservatif itu dua hal yang berbeda tapi just as bad gimana tetapi menurut saya just as bad ya 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 itu hal lain lagi ya kalau itu kalau boleh saya menanggapi ya Mbak gini saya kan istri pegawai negeri di Kemlu foto itu kalau kita pakai seragam ya pokoknya kalau yang nggak pakai jilbab itu pasti Kristen itu makin aduh makin banyak dan saya exemption jujur saya exemption untungnya waktu itu ibu dube saya dan ibu wakil wakil duta besarnya masih nggak pakai walaupun Islam ya tapi belum pakai jadi saya masih selamat tetapi saya khawatir juga ada kekhawatiran di diri saya apakah saya harus conform gitu loh dengan dengan adanya karena ya saya di lingkungan itu kan terus lama-lama semua satu persatu itu pakai jadi benar-benar kalau kita foto itu majority itu udah ini kecuali oh ini yang Kristen yang Kristen yang Kristen gitu loh jadi udah kayaknya rasanya udah kayak aduh gitu jadi seperti tidak ada kebebasan lagi gitu menujunya ya kalau Mbak Oki kan bilang memang kita nggak akan menuju negara Islam tetapi it looks like it so much gitu kan karena di jalanan banyak dengan Sari dan sebagainya kan jadi kita akhirnya loh kok jadi nggak comfort ya lantas kita jadi seperti kayak dilihatnya oh ini kamu Kristen ya pasti ya itu yang saya bilang tadi soal sekolah soal pegawai negeri daerah memang seolah-olah tidak ada aturan tapi kemudian ada anjuran kalau ini kan nggak ada anjuran dari Kemlu nggak ada hanya karena orang begitu lah kita merasa kok begitu nah untuk hal ini masalahnya tidak ada jalan lain kalau kita memang mau melawan dalam tanda kutip selain yang saya bilang tadi lewat pendidikan lewat diskusi kritis lewat karya seni di luar itu kita nanti akan menjadi fasis dan itu saya nggak saya jelas nggak akan setuju jadi kita nggak bisa menggugat orang yang pakai cilbab kita nggak bisa mengkritik orang yang pakai sari karena itu memang kebebasan dia nah satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah menularkan virus penyadaran dan sebagainya lewat pendidikan lewat sarih sastra lewat film hanya itu yang bisa kita lakukan dan kita tahu sekarang itu pun jadi medan pertarungan makanya saya juga kenapa saya bikin novel anak misalnya pada akhirnya novel anak karena saya tahu novel anak buku-buku anak di Indonesia itu pasti semuanya kan pasti bermuatan cerita agama jadi buku anak disamakan dengan buku agama dengan kisah-kisah nabi dan sebagainya hanya itu bukan berarti itu buruk enggak saya juga ingin mengenalkan anak saya dengan kisah agama tapi kalau anak-anak hanya bacanya itu itu sangat berbahaya jadi saya menulis novel anak itu sudah saya anggap sebagai jihad saya jihad saya untuk merebut kesadaran anak-anak untuk menanamkan nilai di anak-anak padahal kan buku anak itu kan sangat besar dampaknya pada anak-anak anak-anak itu kan sangat terpengaruh pada apa yang dibaca kalau bacaan anak kemudian penuh dengan ya itu sudah memandang orang berbeda hanya tahu harus begini harus begitu ya sudah itulah bendera merah sudah lampu merah sekali untuk Indonesia di masa depan makanya itu yang harus jadi perhatian kita sekarang merebut untuk menanamkan nilai itu Jumbo ini saya mau sedikit lagi ya contoh saudara sendiri jadi dia pakai jilbab karena anaknya itu sekolah di Bandung yang ITB itu SD pokoknya Islam lah ya Salman SD Salman lantas dia pulang dia anaknya masih SD terus dia bilang mah mama nanti kalau enggak pakai hijab nanti masuk neraka nanti rambutnya dijadikan apalah pokoknya dia sesuai dengan dengan Al-Quran gitu kan jadi nah si ibu ya walaupun kita pendidikannya sama ya kita sedikit liberal lah gitu ya keluarga saya si apa namanya si ibunya sendiri terus jadi jadi bingung kan aduh gimana ya gimana ya yaudahlah pakai gitu sebenarnya pakai karena anaknya ketakutan ibunya akan masuk neraka gitu loh padahal kan seharusnya kan dia menyampaikan kan ya seperti anak saya sendiri juga kan banyak yang dia pertanyakan ya kita luruskan sesuai dengan latar belakang kita dan kepercayaan kita gitu ya valuesnya kita tetapi dia langsung pakai dan mempengaruhi akhirnya ibunya jadi tante saya juga akhirnya pakai padahal dia aku ya sebenarnya emoh gitu loh ngomongnya aku ya sebenarnya emoh tapi ya si Rosy ini gitu kan sepupunya sepupuku anaknya dia yang apa mesti membicarakan gitu jadi akhirnya lama-lama gak enak kan gak enak gak enak jadi ya itu pressure lingkungan itu juga sangat sangat jadi saya gini loh dengan semakin banyak saya lihat di lingkungan saya sendiri kan semakin banyak saya juga merasa aduh gimana ya gimana ya gitu akhirnya jadi gak enak nah saya juga lihat dari sepupu saya ini gitu loh nah itu yang saya khawatirkan sekali gitu untuk Indonesia gitu jadi gak punya saya sih gak apa-apa orang berjilbab kalau memang itu sesuai dengan dia bener-bener mempelajari dan dia mempercayai itu silahkan gitu ya tapi saya takut yang seperti sepupu saya gitu loh karena si guru agamanya yang dia juga belum tentu setuju akhirnya dia karena pressure dari social pressure itu nah itu yang saya juga lihat semakin banyak di lingkungan kita ini apa namanya semakin ter apa namanya itu social pressure nya itu yang tinggi itu ya itu jadi di novel anak saya yang pertama yang mata di tanah melus saya gambarkan seorang ibu butuh sin mindah sekolah anaknya gara-garanya anaknya pulang sekolah bilang nanti kita di neraka punggungnya disetrika disetrika sampai terbakar dan sebagainya nah ibunya kemudian langsung ke sekolah protes kok bisa kayak gitu nah gak diterima dong gak didengerin sama gurunya lalu ibunya mutusin untuk mindahin anak sekolah itu cerita yang saya tulis disitu kenapa karena saya melihat itu yang jadi problem kita sekarang ini di bidang pendidikan juga agama itu diajarkan dengan cara menakut-nakut isinya nakut-nakutin semuanya nah ini kan kalau gak dibarengin dengan penanaman critical thinking dengan anak-anak dibaca banyak story banyak cerita akhirnya kita udah bisa membayangkan ke depannya mereka akan tumbuh jadi manusia macam apa kan jadi ya ini PR bersama lah PR bersama sebagai orang tua sebagai anggota masyarakat sebagai pembaca buku untuk saling menulatkan saya memang setuju juga maaf saya mau nyambung sedikit buku-buku anak-anak betapa pentingnya karena saya ingat dulu waktu saya masih kecil masih baca Joko Kendil masih baca bawang putih bawang merah cerita-cerita dongeng rakyat yang sekarang mulai berkurang yang anak-anak generasi sekarang banyak tidak mengenal tentang cerita-cerita daerah dan segala macam yang tidak ada berbau agama sama sekali mungkin dianggap terlalu mistis atau terlalu apa bagaimana gitu jadi menurut saya itu memang penting sekali tapi social pressure itu memang benar-benar kelihatan karena saya juga ada kenalan seperti Mbak Mirna yang dia single dan sudah berumur dan dia merasa wah saya ini sekarang harus pakai supaya murid-murid saya menghormati saya karena kayaknya kok kesannya gak enak saya memberi kesan seolah-olah saya ini kok gak pakai gak pakai dan kayaknya mungkin saya ini kurang alim atau dianggap bagaimana karena belum menikah dan segala macam jadi memang betul social pressure itu betul-betul terasa tapi saya juga mengkhawatirkan satu hal itu terutama juga tentang budaya adat kita yang begitu kaya dan begitu nusantara ini kan begitu colorful dan segala macam itu yang lama-lama mulai luntur karena banyak yang muda-muda udah gak mau lagi pernah saya waktu itu ke Jogja mau nonton Ramayana lalu dikatakan wah penari-penari sudah mulai berkurang sekarang karena orang tuanya melarang bilang itu gak islami dan kurang tepat untuk pakai baju yang terbuka dan segala macam jadi khawatirnya kebudayaan kita yang begitu bermacam-macam semoga tetap bertahan tetap terawat dan terjaga begitu setuju setuju apalagi ya kalau anak terpapar seni biasanya anak gak akan berpikiran sepertinya akan berpikiran aku mau share sedikit silahkan ini Mbak Uki saya seneng banget tadi dengar Mbak bilang bahwa ada yang bisa kita lakukan sendiri-sendiri tapi intinya sama lah nilai kebaikan dan sebagainya itu bisa dengan cara kita masing-masing kalau ini berdasarkan palaman saya sendiri kalau saya karena memang suka mendorong entrepreneurship terutama female founder jadi ada program itu saya sama teman-teman saya itu kerasa banget loh jadi bagaimana kita bisa mendorong entrepreneurship nilai-nilai berbagi dan sebagainya itu sebenarnya gak usah pakai bungkus agama apapun lewat entrepreneurship itu justru sebetulnya paling menurut saya itu paling enak banget jadi membuat effort bersama kita harus berupaya kira-kira kayak gitu tapi dengan cara yang halus dan harus humble lah itu kayak gitu satu terus kedua tadi Mbak Mira cerita yang soal di Deplu apa pada pakai hijab itu saya ada cerita sendiri lucu deh teman saya ini juga dia Deplu dia baru balik dari DC dari US terus kita tuh dulu pernah sekolah bareng di Medan gak tahu kenapa tapi memang mungkin benar ya di Sumatera kayaknya kayak hijab dan sebagainya itu lebih kental nah di grup ini baru tadi kejadian ada salah satu yang teman perempuan teman SMP bilang kita bikin sesi perempuan aja yuk supaya lebih nyaman jadi bisa gak kelihatan saya sampe mikir saya kan terus langsung spontan untuk apa ya saya langsung gitu karena saya ngerasa teman-teman saya laki baik-baik gitu loh disini jadi menurut saya gak perlu pakai hijab karena cowoknya yang jerk gitu kira-kira gitu dan rasanya gak cowok Indonesia gak jerk juga menurut saya teman saya orang D20 ini loh malah yang bilang eh buat apa kita gak usah Arab-arapan dia bilang gitu ini lucu aja sih saya jadi ngerasa kayaknya ada yang melihat memang urusan ke Arab-arapan itu lumayan membuat gak enak gitu ya saya sendiri ngerasa gak enak saya orang Aceh juga sih by the way gitu loh jadi urusan Arab itu juga di saya agak gak apa ya secara budaya ada dekat sebetulnya orang Aceh terus males pulang sekarang jadinya malah karena disana begitu begitu deh pokoknya anyway mau ceritain kok aja sih lucu gitu loh kayak Indonesia nih it's so exciting bagian kalau misalnya pulang ke Aceh do you wear pakai ini hijab atau gak perlu akhirnya gak mau pulang sejak syariah berlaku ayah pun juga gak pernah nyuruh pakai hijab jadi dia bilang itu kan bukan urusan ketentuan peraturan daerah dia bilang gitu itu cuma personal kamu gak usah kalau gak mau tapi it's your call ya dia bilang gitu kira-kira dia bilang gak mau pulang ke Aceh ya sayang ya sebenarnya ya iya padahal itu bagus banget loh dan apa ya sebetulnya bisa banyak yang ditumbuhkan tapi gara-gara hijab itu jadi gak terlalu comfortable sih aku sih ngerasa gitu beda aja baik terima kasih semuanya sepertinya jam menunjukkan 20.32 sudah mulai malam kita asyikan ngobrol ini soalnya bisa panjang banget ya tapi for sure kayaknya kita akan kembali nih ke Mbak Oki karena banyak yang tertarik untuk membaca 86 dan aku kayak very inspiring Mbak Oki dan terima kasih foto dulu sekali oke yuk yuk mari kita foto dulu tunggu punya online siap langsung bukunya oh oke buku saya punya tunggu-tunggu sampai covernya dulu ini siapa yang mau foto inggita ya inggita biasanya jagoan inggita sebentar saya juga foto aja handphone apa handphone oke coba aku mau foto oh inggita lain bukunya lucu campur awal oke 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 terima kasih banyak ya 1, 2, 3 oke 1, 2, 3 oke terima kasih banyak terima kasih terima kasih terima kasih banyak oke terima kasih banyak oke langsung follow ini jangan bosen ya Mbak Oki seru diskusinya jadi saya ikut semangat dan semangat oke benar nih ya terima kasih banyak selanjutnya makasih thank you boleh kalau kalau mau memanfaatkan panasnya KPK kita bisa 86 oke yang berikutnya 86 kita seret Mbak Oki ke perempuan Indonesia antiparupsi ya oh iya itu juga bisa kan mereka yang diseret kesini untuk diskusi oke bye terima kasih terima kasih bye bye